Wiro Sableng 113, Hantu Santek Laknat Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 karya, Bastian Tito Episod, Hantu Santek Laknat sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Sinoksis Lugh Tinti tertawa Dengan MANGA dia turun dari pangkuan Wiro Walau keadaan di dalam goa redup agak gelap namun Wiro masih blosa melihat bahwa saat itu di sebelah atas Luh Tinti tidak mengenakan apa-apa lagi Wiro, seperti aku katakan tadi aku ingat ada satu keruk yang blosa membuat kita mampu keluar dari rimba belantara terkutuk ini Kalau begitu lekas katakan, caranya sangat sederhana Wiro, kata si gadis dengan wajah ditengadahkan disertai layangan senyum Kau mengawini aku, mengambil aku jadi istrimu, pendekar 212 tersentak mendengar kata-kata Luh Tinti itu Si gadis sebaliknya malah tertawa panjang Satu langit malam bertambah gelap ketika bulan sabit tertutup lenyap di balik awan hitam Di kejauhan terdengar suara aman binatang buas dari arah rimba belantara la sesat buntu Suara tiupan angin berdesir dingin Tiba-tiba ada suara sayap menggelapar di udara Lalu tampak dua titik merah bercahaya melayang dari jurusan gunung Latinggi Maru Dua titik merah ini ternyata adalah sepasang metu seekor kelelawar besar yang terbang menuju puncak sebuah bukit batu berbentuk kerucut tumpul Di atas bukit batu ini tampak mendekam duduk satu sosok tubuh kurus kering memiliki wajah seperti seekor burung gagak hitam Mulut dan hidungnya jadi satu membentuk paruh Sepasang matanya kecil tanpa alis Tubuhnya mengenakan sehelai pakaian dari jerami kering warna hitam Dari sikapnya duduk makhluk ini seperti tengah bersemadi Tapi anehnya sementara dua tangannya diletakkan di atas batu Dua kakinya dinaikan ke atas disilangkan di atas bahu kiri Kanan orang ini adalah dukun seribu jahat seribu keji yang di negeri latanah silam dikenal dengan nama hantu santet laknat Banyak orang telah jadi korban kejahatannya Antara lain lakasipo, baka bola-bola iblis, dan laungu, baka rahasia kinjir hantu Kemudian nenek dukun jahat ini juga telah menguasai latan daya hingga orang berjunuk hantu barakaliatus ini menjadi kaki tangannya yang mau melakukan apa saja termasuk membunuh istrinya sendiri karena si nenek sudah mencuci otaknya Baka episode Wiro di negeri latanah silam berjudul hantu barakaliatus Kelelawar bermata merah bercahaya berputar dua kali di sebelah timur lalu melesat ke arah puncak batu kerucut tumpul Suara kepakan sayap binatang ini masuk ke telinga si nenek membuat dia segera buka sepasang matanya yang sejak tadi dipejamkan Bibirnya bergetar ketika dia mengucap Junjungan telah datang, kelelawar hitam keluarkan suara pekihkan aneh Hantu santet laknat turunkan dua kakinya Lalu dia bersujud di atas batu Ketika dia bangkit kembali kelelawar bermata merah telah mengapung di udara Hanya satu tombak di sebelah depan atas kepalanya Kepakan sayapnya yang menimbulkan angin deras membuat rambut dan pakaian si nenek melambai-lambai Junjungan selamat datang aku ucapkan Sudilah junjungan memberitahu maksud kedatangan si nenek kembali bersujud hingga keningnya menempel di batu Lalu dia duduk tak bergerak, menatap ke atas, menunggu kelelawar hitam yang mengapung di udara keluarkan suara memekik halus Sayapnya berhenti bergerak Lalu sosok hitamnya mengepul, berubah menjadi asap Asap ini secara aneh kemudian membentuk satu sosok sangat angker Hantu santet laknat yang juga bertampang angker tetap saja mengkiri kuduknya walau sebelumnya sudah beberapa kali dia melihat sosok seram tersebut Bukit makhluk yang mengapung dalam kegelapan malam di atas bukit batu berbentuk kerucut Tumpul itu adalah satu sosok berjubah hitam yang wajahnya berupa tengkorak tangan dan kakinya yang tersembul dari bagian bawah jubah serta ujung lengan jubah berupa jerangkong tulang belulang putih Sepasang matu, tengkorak yang hanya merupakan lobang besar mengeluarkan cahaya kemarahan Di atas batok kepala yang putih bertumbuhan rambut-rambut putih panjang, melambai-lambai ditiup angin malam Tiba-tiba rambut yang menjulai ke bawah itu berjingkrak ke atas, tegak berdiri, kaku laksana kawat dua bolongan mata pancarkan cahaya merah lebih terang Mulut tengkorak yang diderti barisan gigi-gigi besar bergerak membentuk seringai menggidikan Dari sela-sela giginya keluar ke pulan asap Sesaat kemudian makhluk muka tengkorak tubuh jerangkong yang tertutup jubah hitam itu keluarkan ucapan Suaranya bergema aneh, seolah keluar dari satu liang dala Hantu santet laknet, tiada kekecewaan paling hebat selain kekecewaan terhadap dirimu Semua apa yang kau lakukan menemui kegagalan Aku sudah cukup bersabar diri Mungkin sudah saatnya kau meninggalkan negeri latanah silam Kukirim kembali ke tempat asalmu di dasar samudera labiru hijau si nenek bernama hantu santet laknet Keluarkan suara tercekat dari hidung dan mulutnya yang jadi satu berbentuk paruh burung Lalu buru-buru dia jatuhkan diri, bersujud di hadapan makhluk yang disebutnya dengan panggilan junjungan Wahah junjungan, bukan aku memelah diri Semua tugas telah aku laksanakan Namun apa yang kemudian terjadi sungguh di luar dugaan Makhluk muka tengkorak menyeringai Dari mulutnya berhembus keluar asap putih Hantu santet laknet, kau memang tidak mebelah diri Tapi kau pandai mencari akal untuk berdalih Aku ingin tahu apa yang kau maksudkan dengan kejadian di luar dugaan itu Junjungan, kalau kau mau mendengar, akan kuterangkan satu persatu Kata hantu santet laknet lalu nenek bermuka burung gagak hitam ini Angkat kepalanya yang sejak tadi bersujud menempel di atas batu Kejadian pertama, menyangkut lakasipo yang kemudian dijuluki hantu kaki batu itu Junjungan pasti tahu bagaimana aku berhasil membangkitkan roh istrinya yang bernama Luhrinjani Lalu ku suruh dia menjebak suaminya sendiri hingga sepasang kaki lakasipo tenggelam dalam cairan yang berubah menjadi batu Tapi kemudian tak terduga ada seorang makhluk aneh bersama dua kawannya muncul menolong lakasipo Jika Junjungan mau mendengar, biar aku menceritakan apa yang terjadi sejelas-jelasnya Makhluk muka tengkorak berambut putih riap-riap paneng ringai Dari hidung dan mulutnya kembali mengepul asap putih Sedangkan dari dua matanya memancar cahaya kemarahan Dia keluarkan suara mendengu selalu berkata Tak ada salahnya aku mendengar ceritamu, hantu santet laknat Paling tidak aku mau membandingkan apa yang kau bilang sama dengan apa yang aku ketahui Jika kau berdusta, kau tahu apa akibatnya aku tidak berdusta Wahai Junjungan Akanku ceritakan semua padamu Lalu si nenek bermuka burung gagak hitam itu memulai penuturannya Dalam keadaan seng suria yang sebentar lagi akan tenggelam lakasipo Mendukung jenazah Luhrinjani Istrinya yang menemui ajal Mati bunuh diri di jurang batu tak jauh dari bukit batu kawin Dia melangkah mendekati lubang batu yang telah disiapkannya sebagai makam seng istri Jenazah perempuan yang hanya sempat dikawininya selama tiga hari itu dengan hati-hati dimasukkannya ke dalam lubang Tak ada orang lain di tempat itu Hanya alam semata yang menyaksikan penguburan Luhrinjani Mendadak cuaca berubah Gulungan awan hitam entah dari mana datangnya muncul menutupi langit petir menerasabung-menyabung, guntur menggelegar Lalu hujan lebat turun membasai bumi Lakasipo merasa tidak enak Dia memandang ke langit gelap Sesaat gerakannya menurunkan jenazah ke dalam lubang jadi tertahan Kilat menyambar Sekejapan udara menjadi terang-benerang Saat itulah lakasipo melihat bagaimana sepasang metu jenazah Luhrinjani yang barusan dibaringkannya di liang batu Dan sejak tadi tertutup tiba-tiba kelihatan membuka Bukan itu saja Wajah perempuan yang sudah jadi mayat itu juga tampak tersenyum Luhrinjani titik desis lakasipo Tubuhnya bergetar Cahaya kilat lenyap Bukit batu latihan hijau kembali diselimuti kegelapan Sesaat lakasipo asih terkesiap Namun begitu sadar dia cepat mengambil sebuah batu besar berbentuk pipih dan menutupkannya di atas lubang makam Enam buah batu kemudian disusunnya di atas batu pipih penutup makam itu Sebelum bertindak pergi, di bawah hujan lebat dan dalam keadaan basah kuyup lakasipo pandangi makam istrinya Lalu mulutnya berucap perlahan Wahai Luhrinjani Apapun yang telah kau lakukan sebelum ajalmu Aku lakasipo telah melupakan dan memaafkan semuanya Kau lihat sendiri Luhrinjani Aku sudah menyiapkan satu makamu untuk diriku di samping makamu Lakasipo melirik ke arah sebuah makam kosong yang sebelumnya sengaja dibuatnya di sebelah kubur seng istri Aku akan meninggalkanmu Luhrinjani Aku akan sering-sering melihatmu Tenanglah dalam peristirahdanmu Para dewa dan para pria akan menghiburmu Selamat tinggal wahai Luhrinjani Lakasipo cium batu makam di bagian kepala lalu bangkit berdiri Hujan mulai rada tapi cuaca masih kelam Lakasipo turuni bukit latihan hijau Berjalan ke tempat dia meninggalkan laak kaki enam Kuda tunggangannya Belum lama menunggangi kuda itu Tiba-tiba Lakasipo melihat ada satu bayangan putih berkelebat di hadapannya Kuda hitam berkaki enam bertanduk dua itu angkat empat dari enam kakinya lalu meringkik keras Sepasang matanya yang merah pancarkan sinar aneh Lakasipo cepat usap tengkuk tunggangannya Tenanglah eh Tenang Tak ada yang perlu kau takutkan Lakasipo memandang berkeliling Saat itu dia sudah mencapai kaki bukit latihan hijau Sudut matanya menangkap sesuatu di arah kiri Lae kaki enam kembali menunjukkan gelagat gelisah Lakasipo cepat berpaling Bayangan putih itu kembali muncul di kejauhan sana Di antara deretan pepohonan Ada satu sosok perempuan berpakaian putih Meliuk-liuk seperti asap tertiup angin Ketika dia memperhatikan wajah perempuan itu tersiraplah darah Lakasipo Wajah itu adalah wajah Luhinjani Luhinjani, desis Lakasipo Bagaimana mungkin? Barusan saja aku mengeburkanmu di makam batu Sosok putih di antara deretan pepohonan Tiba-tiba lambaikan tangan seolah memanggil Lakasipo Lalu lapat-lapat ada suara Lakasipo Lakasipo suamiku Datanglah ke Ari Tolong diriku Keluarkan aku dari alam gelap Lakasipo Wajah itu wajah Luhinjai Suara itu suara Luhinjani Desis Lakasipo Lakasipo Turun dari kudamu Kemarilah Tolong diriku Hai suamiku Mula-mula Lakasipo masih diselimuti rasa takut dan heran Lalu dia mulai bimbang Matanya digosok berulang kali Aku tidak bermimpi Sosok itu memang Luhinjani Lakasipo segera turun dari kudanya Setengah berlari dia menghampiri sosok Luhinjani Dia berlari di selah-selah pepohonan melompati semak belukar Tidak lagi memperhatikan jalan yang dilaluinya Wahai Lakasipo suamiku Lekaslah Lari lebih cepat Jarak kita hanya tinggal dekat Sosok Luhinjani kembali memanggil-manggil Lakasipo lompati serumpunan semak belukar pendek Namun begitu turun ke tanah Dua kakinya amblas masuk ke dalam dua buah lubang sedalam pangkal bletis Kalau tidak cepat dia imbangi diri pasti akan tersungkur di tanah Dia tarik dua kakinya Tapi alangkah terkejutnya Lakasipo Dia sama sekali tidak sanggup mengeluarkan kedua kakinya Lalu dia mendengar suara menggelegak seperti air mendidih Ketika dia memandang ke bawah mukanya jadi pucat Dua kakinya dilihatnya terpendam dalam cairan aneh berwarna kebuah berbuih-buih Begitu gejolak dobi berhenti Cairan telah berubah menjadi keras Memendam sepasang kaki Lakasipo ke tanah Apalah yang terjadi tanda seru Lakasipo membungkuk merabah cairan beku yang memendam dua kakinya Betul ujar Lakasipo dengan suara bergetar Tidak mungkin dia gerakan kakinya berusaha melepas diri Sia-sia saja Dia memukul dengan dua tangannya berulang kali Pukulan yang sanggup menghancurkan batu karang itu bahkan tidak sanggup membuat bergeming batu keras yang memendam dua kakinya Lakasipo segera keluarkan ilmu pukulan sakti bernama lima kutub dari langit Lima larik sinar hitam menggidikan menghantam batu WUSSSS Boom sinar hitam berbalik mental ke udara disertai dentuman keras Tapi dua kakinya tetap saja terpendam dalam batu keras yang tidak hancur Retak pun tidak Lakasipo penasaran Dia kembali kerahkan ilmunya Hawa sakti dikerahkan pada dua kakinya Dia keluarkan kesaktian bernama kaki roh pengantar maut Cahaya hitam memancar jat kakinya kiri kanan Tapi segera meredup Dan celakanya hawa sakti yang tadi dikerahkannya seolah berbalik mencengkeram dua kakinya Sakitnya bukan kepalang Celaka Apalah yang terjadi dengan diriku Pasti ada orang jahat Lakasipo ingat pada sosok Luhrinjani Ketika dia memandang ke depan justru dilihatnya sosok itu bergerak seperti melayang datang ke arahnya Luhrinjani tiba-tiba terdengar suara berdentrangan Sosok Luhrinjani ternyata memegang sebuah rantai di tangan kanannya Pada kedua ujung rantai ada sebentuk jopitan besi besar Luhrinjani Betul kau yang ada di hadapanku ini tanyalah Kasipo Luhrinjani menyeringai Wajah itu mendadak berubah Mula-mula pada mulutnya Mulut ini mencuat nonjolkan gigi-gigi mengerikan Lalu kulit wajahnya aolah lelah hingga membentuk tulang tengkorak Dua mata berubah menjadi sepasang rongga mengerikan Rambutnya yang hitam juga lenyap Kepalanya kini telah menjadi sebuah kepala tengkorak putih Lalu dua tangan yang tersembul dari balik pakaian putih bergantian pula menjadi tulang belulang mengerikan Lakasipo keluarkan seruan tertahan saking kagetnya Sosok tengkorak merunduk Dengan satu gerakan sangat cepat makhluk ini mencapit pangkal betis Lakasipo kiri kanan Kau kau bukan Luhrinjani kau makhluk jahat jadian teriak Lakasipo Sosok tengkorak tertawa melengking Takdir buruk telah jatuh atas dirimu Lakasipo Kau akan terpendam dalam dua batu seumur hidupmu Tubuhmu akan rusak, busuk dan hancur luar dalam Kau akan mengalami siksaan hebat sebelum menemui ajal makhluk Jahanam Kau pasti suruhan orang jahat Katakan siapa yang menyuruhmu teriak Lakasipo Kau akan mendapatkan jawaban lama sekalilah Kasipo Jawab makhluk muka tengkorak setelah sosokmu berubah menjadi jerangkong Dan rohmu melayang di langit Hampalah Kasipo hantamkan tangan kanannya Pukulan lima kutuk dari langit menderu Lima larik sinar hitam berkiblat bum Pukulan sakti menghantam telak sosok putih di depan sana Beraak Biar sosok putih hancur berantakan Serpihan tulang tengkorak dan tulang jerangkong bertaburan di udara Lalu berubah menjadi asap lenyap tanpa bekas Lakasipo meraung keras Dia hantamkan pukulan sakti bertubi-tubi Namun akhirnya dia lemas sendiri dan jatuh terduduk di tanah Secara lebih lengkap kisah di atas dapat Anda baka dalam episode pertama Petualangan Wiro di negeri Latana Silam berjudul Bola-bola Iblis Dua si nenek bermuka burung gagak hitam bersujud di batu Begitu bangkit dia langsung berkata Wahai Junjungan, itulah kisah bagaimana aku telah mencelakai Lakasipo Aku berhasil melakukannya sesuai dengan permintaan Lahok Peng Musuh besar Lakasipo Junjungan, bukankah aku juga telah memberitahu padamu Sebelum aku menyantet Lakasipo melalui roh istrinya Hingga dua kakinya tenggelam dalam dua buah batu Namun seperti kataku tadi, secara tidak terduga muncul Satu makhluk dari negeri 1200 tahun mendatang Walau sosoknya hanya sejari kelingking Tapi dia mampu menolong lakasipo makhluk yang dipanggil Dengan sebutan Junjungan menyeringai buruk Lalu rangkapkan dua tangan jerangkongnya Hantu santet laknat aku tahu sebetulnya kau lebih banyak dipengaruhi oleh Lahok Peng Hingga menempuh kera keliru dalam menyantet Lakasipo Sebenarnya kau bisa membunuh orang itu dengan ilmu lintah penyedot jantung Dalam waktu sepenanakan nasi saja Lakasipo pasti sudah menemui ajal Mengapa harus memakai jalan sulit berbelit Menyantet lewat roh halus segala hantu santet laknat terdiam Lalu dia buru-buru jatuhkan diri bersujud dan berkata Kalau caraku memang keliru Aku mohon maafmu Haji Junjungan Apa yang kau terima dari Lahok Peng sebagai upah Seng Junjungan bertanya Dia memberikan beberapa butir batu permata Semua sudah kutelan Jawab si nenek bermuka gagak hitam Seng Junjungan menyeringai Kau sengaja menelan batu-batu permata itu Berarti kau masih ingin mempertahankanmu bersalin wajah yang kau miliki Kira-kira memang begitu wahai Junjungan Jawab hantu santet laknat Sekarang aku ingin kau menerangkan tentang mahluk dari negeri 1200 tahun mendatang Yang katamu muncul tak terduga menolonglah Kasipo Aku akan terangkan padamu wahai Junjungan Aku akan terangkan kata hantu santet laknat pula setelah lebih dulu bersujud tempelkan keningnya di atas batu Orang itu masih muda Namanya Wiro Sableng Konon dia berjuluk pendekar 212-212 Engulang Seng Junjungan Apa artinya itu mohon maafmu Haji Junjungan Aku sendiri tidak mengerti apa arti tiga buah angka itu Kau harus menyelidikinya nanti Mungkin di situ terlepak kehebatannya Tapi bisa juga sekaligus letak kelemahannya Teruskan keteranganmu Hantu santet laknat pemuda itu muncul bersama 2 temannya Yang satu seorang bocah bernama Naga Kuning Satu lagi seorang kakek bau pesing karena selalu kencing di celana Dipanggil dengan sebutan setan wompol, air kencing Berkata Seng Junjungan Engat hal itu hantu santet laknat cairan itu salah satu benda terlarang yang bisa mencelakai dirimu Aku selalu ingat hal itu wahai junjungan Kata hantu santet laknat pula Lalu dia lanjutkan keterangannya Wiro bertemu dengan Lakasipo dalam rimba belantara Tadinya Lakasipo hendak membunuh pemuda itu dan dua kawannya Tapi entah bagaimana mereka kemudian jadi bersahabat Bahkan pemuda inilah yang kemudian menolong Lakasipo Mula-mula ia pergunakan sebuah senjata aneh Sebilah kapak bermata dua Sebilah kapak bermata dua Katamu betul sekali junjungan Jawab si nenek Tunggu, coba kusirap dulu senjata itu adanya Sampai di mana kehebatannya Makhluk tengkorak berjubah hitam dongakan kepalanya Dua tangan dirangkapkan di depan dada Dari dua rongga matanya memancar cahaya kemerahan Sedang dari hidung dan selam mulutnya membersit keluar asap putih Sesaat kemudian dia berucap Kapak itu menyimpan banyak kesaktian Semua berasal pada kekuatan api putih Kau harus berhati-hati Kau harus mengusahakan untuk mendapatkannya Akan aku lakukan junjungan Seng junjungan kembali mendongak Matanya kembali memancarkan cahaya merah dan asap putih lagi-lagi berhembus keluar dari hidung dan mulutnya Tapi hantu santet laknat Menurut apa yang aku sirap dari alam gaib Bukan kapak itu yang mampu membebaskan lakasipo Dalam alam gaib kulihat ada sesosok binatang berbulu putih polos Seekor harimau, benar junjungan Setelah gagal membebaskan lakasipo dengan dua larik sinar hijau yang keluar dari matanya Pemuda itu lantas keluarkan satu ilmu kesaktian aneh Dia memelihara seekor harimau putih bermata hijau Harimau jejadian inilah yang kemudian mampu memutus rantai besi pengikat kaki lakasipo Juga binatang ini menggali tanah batu tempat lakasipo terpendam hingga akhirnya dia bisa keluar dari dalam tanah Aku harus menyerap kembali ke alam gaib kata seng junjungan Lagi-lagi dia mendungak ke langit dan rangkapkan dua tangan di atas dada jubah hitam Sesaat kemudian dia memandang pada hantu santet laknat Rambut putih di atas kepalanya kelihatan tegak kaku seperti kawat nenek bermuka burung gagak katanya Kau benar-benar menemui seorang lawan tangguh Dua larik sinar hijau yang katamu keluar dari sepasang matanya adalah senjata sakti gaib bernama sepasang pedang dewa Aku tidak bisa menduga dewa dari mana yang memberikan ilmu itu padanya ketika dia menolong lakasipo Bukankah keadaan dirinya masih sebesar kelingking benar junjungan Karena sosoknya yang kecil, dia tidak mampu menghimpun kekuatan Tapi sekarang sosoknya sama besar dengan makhluk di negeri latanah silam Kehebatan sepasang pedang dewa tidak bisa dianggap penteng Kau benar-benar harus hati-hati terhadap orang itu hantu santet laknat Lalu harimau putih yang kasebutkan itu, binat tanggaib persebut memang pelindung yang mengikutinya kemana dia pergi Walau dia tidak bisa menghancurkan dua batu bundar yang membungkus kakilah kasih pot Tapi harimau putih itu sangat berbahaya Hantu santet laknat terdiam sejenak lalu berkata Sebenarnya aku tidak takut pada pemuda itu wahai junjungan Aku yakin bisa membunuhnya jika berhadapan Jangan menganggap penteng makhluk satu ini hantu santet laknat Dia bukan saja punya ilmu kesaktian hebat Tapi juga memiliki akal dan otak jerdik Kalau begitu aku minta petunjukmu wahai junjungan Memohon hantu santet laknat dengar baik-baik apa yang aku ucapkan kata seng junjungan pula Jika seseorang merasa sanggup menguasai musuh Maka dia harus menghancurkan musuh itu Tapi jika dia merasa belum atau tidak sanggup Maka dia haus merangkul musuh tersebut Menjadikannya sahabat pada saatnya dia merasa mampu Maka baru dia menghancurkan seng musuh Aku mengerti apa yang kau katakan itu junjungan Tapi yang belum jelas Apa yang harus aku lakukan terhadap pemuda bernama Wirosa Bleng itu Tanya hantu santet laknat pula Kau harus njebaknya agar dia tidak bisa kembali pulang ke negerinya Aku tahu kau punya otak jerdik dan akal panjang Kau harus njebak pemuda itu masuk ke dalam rimbalah sesat buntu Buat dia tak bisa keluar lagi Buat dia mendekam seumur hidupnya dalam rimbalah belantara itu Dengan demikian segala NPA yang kau lakukan tidak akan mendapat gangguan Hantu santet laknat mengangguk-angguk Kalau begitu petunjukmu akan aku lakukan Tapi Seperti ucapanku tadi berkata seng junjungan Jika kau menghadapi perlawanan dan kau tidak sanggup melawannya Kau harus menjalankan rencana kedua Kau harus merangkul musuh berbahaya itu Kau harus memperlakukannya sebagai suami Kau harus mengawininya sosok si nenek hantu santet laknat tersentak Saking kagetnya mendengar ucapan seng junjungan Wahai junjungan Bagaimana mungkin aku mengawini pemuda itu mengapa tidak mungkin? Dia laki-laki, kau perempuan Apa kesulitannya? Lain halnya kalau kalian sama-sama lelaki atau kalian dua-duanya perempuan maksudku Maksudku bukan itu wahai junjungan Tekadku sudah bulat untuk membunuhnya daripada di belakang hari menimbulkan malapetaka bagi diriku Tapi untuk mengawininya, hantu santet laknat Apa kau pernah melihat sendiri? Pernah bertemu muka dengan pemuda bernama Wiro itu tanya seng junjungan pula Selama ini memang belum pernah junjungan Makin cepat kau bertemu dengan pemuda itu makin baik Lihat saja nanti bagaimana sikap dan perasaanmu setelah melihatnya junjungan Kalau maksudmu aku akan tertarik padanya mungkin jauh panggang dari api Bukankah kau tahu bahwa hanya ada satu orang yang aku cintai di dunia ini? Yaitu hantu muka dua, muka tengkorak seng junjungan menyeringai Dari mulutnya mengepul asap putih Aku tidak ingin kau memutus cinta dengan hantu muka dua Tapi jika aku jadimu sudah sejak lama aku tinggalkan makhluk keji satu itu Setiap hari dia bergelimang dosa dengan gadis cantik Apa kau merasa dirimu bisa bersaing dengan gadis-gadis itu walau kau punya lemu bersaling wajah? Karena itu lagi-lagi ku minta agar kau segera mencari pemuda bernama Wiro itu Jika kau meang tidak suka padanya dan tidak ingin merangkulnya Tidak ingin berselingkuh dengan kekasihmu si hantu muka dua Maka kau tinggal menjebloskan Wiro ke dalam merimbala susat buntu Aku akan lakukan apa katamu wahai junjungan Kata hantu santet laknat mengambil sikap mengalah Sekarang mengenai muridmu bernama Latandaya alias hantu bara kaliatus itu Kata makhluk muka tengkorak dan jerangkong berjubah hitam Bukankah kau telah memerintahkannya untuk membunuh Lakasipo dan istrinya sendiri yang bernama Luh Santini itu Jangan kau berdusta Semua tugas itu belum terlaksana Aku mohon maafmu junjungan Hantu bara Kaliatus maang sedang ku cari-cari karena sejak beberapa lama ini dia tidak muncul Setahuku dia memang pernah hendak mencoba membunuh istrinya Luh Santini Tapi muncul seorang gadis sakti penunggang kura-kura terbang bernama Luh Jelita Gadis ini menolong Luh Santini hingga maksud hantu bara kaliatus membunuh istrinya gagal Dia juga gagal membunuh Lakasipo murid seperti itu tidak ada gunanya Kau harus cari dia Perintahkan sekali lagi untuk membunuh Lakasipo dan Luh Santini Jika dia gagal lagi aku perintahkan padamu untuk membunuh murid tak berguna itu Kau harus sadar hantu santet laknat Lakasipo adalah salah satu musuh besarmu yang selalu berusaha mencari dan membunuhu Karena dia sudah tahu kau lah yang menyantet dirinya hantu santet laknat mengangguk perlahan Akan aku lakukan apa katamu wahai junjungan Sekarang mengenai manusia bernama lawunku berucap seng junjungan Kau gagal membunuh manusia satu itu padahal sekujir tubuhnya sampai tulang belulangnya telah diselubungi luka borok membusuk akibat santetanmu Mengapa kau gagal membunuh manusia itu? Apalah yang telah terjadi aku mohon naafmu wahai junjungan Seperti kejadian yang lain-lainnya Peristiwa satu ini pun gagal akibatulah tak terduga Padahal racun ular yang aku susupkan ke tubuh lawunku adalah racun paling jahat Kali ini yang punya pekerjaan adalah hantu sejuta tanya sejuta jawab Hantu sejuta tanya sejuta jawab mengulang makhluk muka tengkorak Aku sudah lama mendengar kalau dia memang bersekutu dengan lawunku dan juga lasedayu Tapi kesaktiannya tidak cukup mampu untuk menyembuhkan santetanmu terhadap lawunku Kecuali ada satu kekuatan atau kesaktian lain Aku menyerap kabar dia menemukan sendok emas sakti bernama sendok pelangkah atau sendok pemasung nasib Dengan benda itu dia mengobati lawumu menjelaskan hantu santet laknat Harap baka episode sebelumnya berjudul rahasia kincir hantu Aku kecewa Benar-benar kecewa semua ilmu kepandayan yang aku berikan upadamu seolah tidak ada artinya dan gunanya Sendok sakti itu Bagaimana bisa jatuh ke tangan hantu sejuta tanya sejuta jawab dari kabar yang aku sirap Konon hantu sejuta tanya sejuta jawab merampasnya dari tangan hantu muka dua Kalau hantu muka dua bisa dipercaya seperti itu berarti memang benar Kabar yang aku dengar bahwa hantu sejuta tanya sejuta jawab adalah makhluk paling tinggi kepandayanya di negeri latanah silam Wahai, kau harus memutar otak Mempergunakan kelicikan untuk menyingkirkan hantu sejuta tanya sejuta jawab Tapi buat dulu dia menderita tersiksa batin sebelum kau habisi Caranya bagaimana wahai junjungan tanya hantu santet laknat Ku dengar dia punya dua orang cucu yang cantik-cantik Bernama Luh Kemboja dan Luh Kenanga Mungkin kau bisa melakukan sesuatu atas diri mereka Biar hantu sejuta tanya hantu sejuta jawab tau rasa Sekarang apa kau tahu di mana beradanya sendok pemasung nasib itu Aku memang tengah menyelidik dan menyerap kabar Aku akan berusaha mendapatkannya Sendok emas sakti itu harus kau dapatkan Tapi yang penting bagimu saat ini adalah mencari pemuda asing bernama Wiro itu Aku akan segera melakukan nyawa hajunjungan Kata hantu santet laknat pula Jangan lupa menyelesaikan urusan nyawa dengan lakasipo dan Luh Santini Aku akan mengawasi perilaku serta semua perbuatanmu di negeri latanah silam Sekali lagi kau mengecewakan aku Riwayatmu akan kuahiri selama-lamanya Lengat hal itu hantu santet laknat Jika aku masih merasa kasihan padamu Mungkin aku hanya akan mencabut semua kepandayan yang pernah aku berikan padamu Tapi itu baru kemungkinan saja Karena aku lebih suka melihat kau terjelapak tanpa nyawa lengat itu Baik-baik kuduk hantu santet laknat terasa dingin Aku akan ingat, wahajunjungan Kata si nenek muka gagak lalu sujud di atas batu Ketika dia mengangkat kepalanya kembali Makhluk kepala tengkorak badan jerangkong Sudah tidak ada lagi tiga kuda hitam berkoki enam Dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya tegak di puncak bukit batu dengan sikap gagah Di atasnya duduk hantu kaki batu Memandang ke arah lembah batu di bawahnya Di kejauhan menjulang gununglah batu hitam Sunyi, tak kelihatan ada makhluk apapun di bawah sana Apakah sejak berpisah dengan ketempo hari dia memang kembali ke sini Atau pergi ke tempat lain hantu kaki batu alias lakasipo bertanya-tanya dalam hati Kalau dia memang tidak ada di tempat ini kemana aku harus mencari lakasipo Memandang seputar lembah yang dipenuhi bebatuan hitam berbagai bentuk dan ukuran Sambil usap-usap tengkuklah kaki enam Kuda raksasa tunggangannya Lae, keluarkan ringkikanmu Beri tanda bahwa kita berada di tempat ini Kata lakasipo berucap pada kuda hitamnya Mendengar ucapan itu kuda hitam berkaki enam Angkat empat kaki depannya Lalu keluarkan suara ringkikan keras Menggelegar dan bergema di seantara kawasan bukit dan lembah batu Begitu suara gemar ringkikan kuda lenyap Suasana di tempat itu kembali sunyi Lakasipo memandang lagi, menyelidik ke setiap sudut lembah Mungkin aku harus turun menyelidik ke lembah Setahuku di bawah sana ada satu guangwa Mungkin dia tengah melatih ilmu atau bersemadi hingga tidak mendengar suara ringkikan lae kaki enam Berpikir begitulah kasipo segera tepuk pinggul kudanya Namun sebelum binatang bermata merah ini bergerak melangkah Tiba-tiba dari arah langit sebelah utara terdengar suara suitan keras Mendengar ke atas Lakasipo melihat satu makhluk hitam bersayap lebar Melesat terbang ke arah bukit di mana dia berada Ditunggangi seorang lelaki berambut panjang melambai-lambai Walet raksasa desis Lakasipo Penunggangnya pasti si Jahanam Latandai Masih hidup rupanya makhluk keji satu itu Baru saja Lakasipo berkata begitu Tiba-tiba dari atas sana melesat dua buah benda berapi Yang mengeluarkan cahaya merah seperti ekor panjang Satu menghantam ke arah kepala lae kaki enam Satu lagi menyambar ke jurusan kepala Lakasipo Lakasipo keluarkan seruan keras Tangan kirinya menepuk pinggul lae kaki enam Kuda hitam raksasa ini meringkik dasyat lalu melompat ke kiri Binatang ini selamat karena benda merah berbuntut api lewat hanya setengah jengkal dari sisi kiri kepalanya Benda ini yang ternyata adalah sebuah bara menyala amblas masuk ke dalam lamping batu Lamping batu kepulkan asap tebal lalu krak Biar dinding batu itu hancur berantakan Ketika mengebrak pinggul kudanya Lakasipo sendiri saat itu telah melesat dari punggung kuda Membuat gerakan jungkir bal sambil melayang turun Dia hantamkan kaki kanannya yang terbungkus batu berbentuk bola Biar benda merah menyala yang hendak menghantam kepalanya mencelat mental Hancur bertaburan Lakasipo sendiri merasa kakinya seperti disengat api termiring-miring Dia tegak di atas batu bukit ketika diperhatikan ternyata ada bagian batu yang membungkus kakinya telah menjadi gompal dan hangus di salah satu bagian Di udara, penunggang walet traksasa tertawa bergelak setelah berputar dua kali walet hitam itu menukik turun Saat itulah Lakasipo hantamkan tangan kanannya Lima jari tangan mencintik keras Lima larik sinar hitam membersat ke udara Menggempur walet traksasa dan penunggangnya dari lima jurusan Seperti tahu bahaya walet traksasa mengebrakkan sayapnya Binatang ini menukik tajam sementara penunggangnya melompat sebat Lalu laksana terbang dia melayang ke bawah dan turun di atas bukit batu Terpisah sejarak dua belas langkah dari hadapan Lakasipo Sepasang alisnya menjungkat ke atas ketika mendengar suara walet hitam menguik di udara Pertanda binatang itu mengalami kesakitan hebat Nyatanya, salah satu dari lima larikan sinar hitam berhasil menghantam sayapnya Merobek hangus bagian kulitnya dan menghancurkan jaringan tulang-tulangnya Sebagian dari sayap itu kelihatan menciut pendek dalam keadaan oleng Dan sayap mengepulkan asap walet hitam ini mendarat di atas sebuah batu berbentuk miring Dari mulutnya tiada henti keluar suara menguik kesakitan Hantu kaki batu jahana merutuk orang yang barusan melompat dari punggung walet hitam Dan berhasil selamatkan diri dari serangan larikan sinar hitam Rahangnya menggembu Temu lima kutuk dari langit yang dimilikinya benar-benar berbahaya dia harus bayar mahal apa yang telah dilakukannya Dia telah melukai walet tungganganku orang yang tegak di hadapan Lakasipo itu bertubuh tinggi besar tapi tidak sekekar Lakasipo Berdirinya agak terbungkuk seolah ada sesuatu yang berat di bawah perutnya Gerakannya walau kelihatan hebat tapi mati orang pandai akan melihat bahwa sebenarnya dia bergerak lamban Rambutnya panjang acak-acakan Pipi kirinya ada cacat besar bekas luka Tangan kirinya sebatas siku ke bawah disambung dengan sejenis logam biru yang dipenuhi tonjolan-tonjolan runcing Yang hebat dan juga aneh ialah keadaan bagian tubuhnya di sebelah dada sampai ke perut Seolah ada api di sebelah dalam, bagian tubuhnya itu meancarkan cahaya kemerah-merahan Cahaya ini berasal dari bara menyala yang mendekam di dalam tubuhnya Beberapa waktu silam dari dukun jahat si nenek hantu santet Laknat dia pernah mendapatkan satu ilmu dasyat yang disebut bara setan penghancur jagad Di kepala, dada dan perutnya menempel 200 bara menyala yang bisa dijadikannya senjata ganas luar biasa Kejahatan dan kekejian yang dibuatnya menyebabkan peribundaan jatuhkan kutuk B.A.A. menyala yang tadinya ada di luar tubuh dimasukkan ke dalam perutnya Membuat dia menderita tersiksa setengah mati Dalam keadaan antara hidup dan mati dia melakukan tapa di satu tempat terpencil hingga akhirnya dia mampu meredam panasnya bara menyala yang ada di dalam tubuhnya Malah kemudian bara menyala itu kembali dapat dipergunakannya sebagai senjata seperti barusan yang dilakukannya terhadap Lakakionam dan Lakasipo Hantu kaki batu Kau masih berani datang ke tempat ini mencari istri kuluh santini Benar-benar berani mati Lakasipo tertawa bergelak Hantu Barakaliatus ternyata kau masih hidup Tapi sayang, otakmu sudah miring Apa kau tidak sadar, sejak kau hendak membunuhnya yang kedua kali, sejak itu pula dia tidak sudi lagi menjadi istrimu Bagainya kau tidak lebih daripada iblis biadab dari pusara neraka Jahanam mendidih amarah latandai alias hantu Barakaliatus Makhluk Jahanam Perampas istri orang Kalau Luh Santini ada di sini biar perempuan celaka itu menyaksikan bagaimana aku memanggang tubuhmu sampai gosong Jangan bicara terlalu sombong hantu Laknat Cacat di pipi kirimu bekas hantaman rantai kakiku Serta cacat di lengan kirimu bekas hajaran Luh Santini masih membekas nyata Apa kau mau minta tambahan hajaran baru dariku? Atau mungkin kau minta barang di bawah pelutmu Aku buat tambah besar dari yang ada sekarang Koma seperti dituturkan dalam episode berjudul Hantu Barakaliatus Atas nasihat nakal naga kuning Lakasipo telah menotok urat besar di pangkal paha hantu Barakaliatus Akibatnya anggota rahasia lelaki itu menjadi gembung besar Seperti orang kondor lemilah yang membuat gerakannya menjadi lamban Tambah mendidih amarah hantu Barakaliatus mendengar kata-kata Lakasipo itu Rahangnya mengembung, mulutnya berkomat kamit Dia angkat tangan kirinya tinggi-tinggi melewati kepala Bleep, bleep, bleep Dari belasan tonjolan runcing yang ada di sekujur lengan besi Hantu Barakaliatus membersit Nyala api berwarna biru gelap mengeluarkan suara mendesis tak berkeputusan Hantu kaki batu, sayang sekali Kau tidak menyadari bahwa kau akan menemui kematian lebih cepat dari iang kau Duga nyawa manusia tidak berada dalam kuasa manusia lainnya Karenanya jangan bicara berpengah diri Mungkin kau yang lebih dulu akan kujebloskan ke alam roh bersamaan dengan selesai ucapannya Hantu kaki batu melompat Kaki kirinya yang terbungkus bola batu berdesing mencari sasaran di pinggul hantu Barakaliatus Dalam jurus yang disebut kaki roh pengantar maut Dari kaki serta bulatan batu membersit sinar hitam Bersamaan dengan itu tangan kanannya lepaskan pukulan lima kutub dari langit Hantu Barakaliatus seolah menganggap penteng serangan maut yang dilancarkan lawan Sambil tertawa mengecek dia gerakan tangan kirinya Terjadilah hal yang membuat kejut hantu kaki batu bukan alang kepalang Begitu hantu Barakaliatus menggerakan tangan kirinya yang sebagian terbuat dari logam aneh Dari belasan tonjolan runcing, bergulung keluar larikan-larikan api panjang berwarna biru, sangat panas Gulungan api ini berbentuk demikian rupa seperti jaringan besar Yang dengan cepat menghantam dan menggulung ke arah hantu kaki batu Apil belis penjaring roh teriak Lakasipo menyebut ilmu yang dikeluarkan lawannya itu Setahuku ilmu ini hanya dimiliki oleh hantu santek laknat Celaka Bagaimana Jahanam ini bisa memilikinya dress bola batu di kaki kiri Lakasipo terpental tubuhnya ikut terpelanting sampai tiga tobak Lalu jatuh terbanting di tanah Us, 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 lima larik sinar hitam Pukulan sakti lima kutuk dari langit yang tadi dihantamkan Lakasipo hancur bertaburan berubah menjadi asap begitu saling bentur dengan jaringan api biru Dengan ukap ucak dan sekujur tubuh sakit Lakasipo cepat bangkit berdiri Namun wu-u-ut jaringan api belis cepat berkelebat menggulung dan membungkus tubuhnya Ces, ces, ces tubuh Lakasipo terpanggang hangus di beberapa bagian Lelaki ini menjerit kesakitan Dia berusaha lepaskan diri dari jaring api biru tapi sia-sia saja Semakin diri coba semakin banyak bagian tubuhnya yang terluka hangus Celaka Aku tak bisa membebaskan diriku Aku akan terpanggang hancur dalam jaring api ini dihadapan Lakasipo Hantu Barakaliatus berkacak pinggang dan tertawa bergelak Sekali dia meniup maka api biru yang membersit dari tonjolan-tonjolan runcing di tangan kirinya pun padam Tapi jaring api biru masih tetap membungkus sosok Lakasipo dan semakin panas hingga Lakasipo merasa tubuhnya seolah mulai meleleh Barakaliatus keparat Apa hubunganmu dengan hantu santet Laknat berteriak Lakasipo? Ha, ha, ha Jadi kau rupanya mengenali ilmu kesaktian yang kini menjaring sekujur tubuhmu Ha, ha, ha Dengar baik-baik wahai makhluk malang Aku adalah murid si nenek sakti berjuluk hantu santet Laknat yang kau tanyakan itu Ha, 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 ha Dalam sakitnya Lakasipo terkejut bukan main Lebih-lebih ketika mendengar hantu Barakaliatus meneruskan ucapannya Dendam kesumatku terhadapmu hari ini terbalas sudah Sekaligus aku berhasil pula melaksanakan tugas dari guruku Selamat tinggal hantu kaki batu Sebelum matahari tenggelam sekujur tubuhmu akan berubah menjadi bangkai meleleh Lakasipo mendengak langit Saat itu Seng Surya telah jauh menggelincir ke arah Barat Tak lama lagi matahari akan segera tenggelam Berarti umurnya memang tak akan lama Dia coba gerakan tangan untuk menghantam tapi ces sedikit saja dia bergerak Jaring api melukai dan menghanguskan tubuhnya Hantu titik Barakaliatus Jahanam Kelak para dewa akan menjatuhkan hukuman atas dirimu hantu Barakaliatus yang sudah berjalan beberapa langkah menghampiri waletunggangannya balikan diri Sambil menyeringai dia berkata Kalau kau merasa punya dewa Panggilah Berteriak minta tolong Agar kau bisa keluar dari apil belis penjaring roh Ha, ha, ha hantu Barakaliatus tertawa bergelak lalu tinggalkan tempat itu Terkutuk kau latandai Terkutuk kau hantu Barakaliatus teriak lakasipo Latandai alias hantu Barakaliatus tidak perdulikan teriakan caci makilakasipo Sambil terus tertawa dia menghampiri walet hitam Dia tahu walau binatang itu menderita cidra akibat hantaman lakasipo tadi Seng walet masih bisa menerbangkannya meninggalkan lembah batu itu Namun tiga langkah di hadapan walet teraksasa Kaki hantu Barakaliatus seolah terpantek ke tanah Matanya membeliak begitu menyaksikan bagaimana kepala waletunggangannya berada dalam keadaan wancur Dua sayap dan kakinya menggelapar dan melejang-lejang beberapa kali lalu diam tak berkutik lagi Hantu Barakaliatus berteriak marah Jahanam berani mati Siapa membunuh waletku sebagai jawaban tiba-tiba menggemas suara cekik ikan dari balik sebuah batu besar di samping kiri hantu Barakaliatus Lelaki ini segera membalik dan menghantam dengan pukulan selusin biang lala hitam Dengan ilmu kesaktian inilah dulu dia hendak membunuh istrinya atas suruhan hantu santet laknat Dua belas sinar hitam menderu angker Dua belas lobang kelihatan di batu itu Asap mengepul lalu berak Biar aar batu besar hancur berantakan berkeping-keping Pecahan dan debunya berterbangan ke udara menertupi pemandangan Ketika kepingan batu dan debu surut jatuh ke tanah dan keadaan terang kembali, di depan sana tampak berdiri dua orang Yang pertama seorang kakek yang berdiri terbalik secara aneh yakni dua tangan dijadikan kaki sedang sepasang kaki berada di sebelah atas Orang kedua seorang perempuan cantik berpakaian serba merah Saat itulah Kasipo berada di dalam keadaan cedera berat Hampir sekujur tubuhnya hangus akibat bersentuhan dengan api lebelis penjaring roh Sakitnya bukan olah-olah Lututnya sudah goyah, pemandangannya berkunang-kunang Walau samar-samar dia masih bisa mengenali siapa adanya dua orang diseberang sana Empat mulut lakasipo bergetar ketika perlahan, antara terdengar dan tiada menyebut nama kedua orang itu Hantu langit terjungkir Lusantini, kakek yang tegak di atas dua tangannya itu memanglah sedayu alias hantu langit terjungkir adanya Sedang perempuan cantik berpakaian serba merah adalah Lusantini, bekas istri hantu Barakaliatus Melihat kemunculan istrinya, hantu Barakaliatus yang sedang marah karena menemukan walet terbang tunggangannya dalam keadaan mati pecah kepala jadi bertambah marah Sekali lompat saja dia telah berada di hadapan Lusantini Perempuan laknatus teri celaka Pasti kau yang telah membunuh walet tungganganku Kepalanya hancur makhluk kejita mengenal tobat Tangan kirimu sudah ku hancurkan Apa itu tidak cukup menjadi pelajaran? Rupanya kau memang minta ku hancurkan kepalamu seperti aku menghancurkan kepala walet hitam itu balas mendamprat Lusantini Hantu Barakaliatus keluarkan suara menggembor Mulutnya berteriak Istri celaka Dicari-cari tidak bertemu Sekarang malah muncul sendiri mengantarnya warahang Hantu Barakaliatus menggembung lalu begitu dia meniup ke depan Dua buah bara menyala melesat menyerang Lusantini Tapi Lusantini cepat menyikir selamatkan diri makhluk keji Haram bagimu menyebut Deriku istri kalau begitu biarku sebut kau gendaklah Kasipo alias hantu kaki batu Mungkin kau lebih senang dipanggil begitu penuh luapan amarah kembali Hantu Barakaliatus menyergap Lusantini Dia melompat sambil kembali semiurkan dua bara api yang ada dalam perutnya Jelas sekali dia benar-benar ingin membunuh Lusantini Perempuan ini cepat berkelebat dan siap balas menyerang Namun dari samping kakek yang tegak kepala ke bawah kaki di atas gerakan dua kakinya Dua larik angin dasyat berwarna kebiruan menebar hawa dingin melabrak ke depan Latandai alias hantu Barakaliatus tersentak kaget ketika hantaman angin itu Sanggup membuat dua bara api yang disemburkannya terpental ke samping Hingga Lusantini selamat dari serangannya Selain itu sambaran angin tadi sempat membuat dia terhuyung-huyung sampai dua langkah Tua bangka Jahanam Siapa kau teriak hantu Barakaliatus Walau diam-diam dia sudah bisa menduga siapa adanya kakek aneh berpakaian compang-camping Dan berdiri kaki ke atas kepala ke bawah ini Kakek yang dibentak keluarkan suara mengekeh Dua kakinya digerakkan kembali, siap untuk menghantam Tapi di sebelahnya Lusantini berkata Kakek hantu langit terjungkir Harapkah suka menolong lelaki dalam jaring api biru itu Biar aku melayani Jahaman sesat yang otaknya sudah dicuci oleh si dukun santet Hantu santet laknat ini mendengar ucapan Lusantini Hantu langit terjungkir berkata hati-hatilah Perhatikan gerak tangan kirinya Lemu jaring api birunya sangat berbahaya Sehabis memberi ingat begitu si kakek segera berkelebat ke arah sosok yang terjebak dalam jaring api Dari jauh dia tidak begitu jelas dan tidak mengenali siapa adanya orang itu Tapi begitu berdekatan, terkejutlah si orang tua Lakasibo, katanya menyebut nama itu dengan suara bergetar Kau rupanya Aku memang tengah mencarimu Sejak kau datang ke lembah seribu kabut Aku selalu teringat padamu dan ingin bertemu denganmu Kek, aku tak dapat menyalahkanmu Jawablah Kasibo Saat itu tubuhnya yang penuh luka dan hangus sudah mulai goyah Tegaknya menghuyung Pemandangannya seperti kabur Dia kumpulkan seluruh tenaga untuk bisa keluarkan ucapan menyambung kata-katanya tadi Kau tentu masih merasa sangat penasaran Karena kebodohan dan kelalaian ku hingga sendok emas sakti yang bisa mengembalikan kesaktianmu Ambelas dilarikan orang kepala si kakek yang berada di sebelah bawah kelihatan digelengkan beberapa kali Wahai Bukan Sendok sakti itu memang sangat penting artinya bagi penyembuhan diriku yang menderita tersiksa penuh sengsara ini Tapi jauh lebih penting ada hal lain yang hendak aku bicarakan denganmu Menyangkut rahasia aku sebagai seorang ayah dan Kek, aku, belum habis hantu langit terjungkir Bicara lakasipu sudah memotong Saat itu sosoknya yang berada di dalam jaring api biru tersandar ke belakang Ces daging punggungnya yang bersentuhan dengan jaring api langsung luka Lakasipu keluarkan jerit kesakitan Tulang-tulang disekujur tubuhnya seolah leleh Dia jatuh terkulai Pingsan tak sadarkan diri Jaring jahanam Kalau tidak ku tolong sesaat lagi dia pasti akan hamus menemui ajal Para dewa beri aku kemampuan menolong dirinya enteng sekali Laksana kabut mengambang di udara Sosok hantu langit terjungkir naik ke atas Lalu laksanakan kilat gerakannya berubah cepat luar biasa Melompat ke bagian atas jaring api Leblis penjaring roh lalu mencengkram Ces Ces telapak tangan kiri kanan hantu langit terjungkir hangus terkelupas Sakitnya bukan kepalang tapi si kakek cuma kelihatan menyeringai Dia kerahkan tenaga dalamnya yang secara aneh berpusat dikening Dari tubuhnya kelihatan memancar asap ke biru-biruan Ketika mulutnya meniup ke bawah maka menyemurlah cahaya biru menebar hawa dingin luar biasa Ces Jaring api leblis penjaring roh yang merupakan pancaran api biru panas luar biasa Keluarkan suara mendesis panjang laksana diguyur air es asap biru membubung ke udara Warna birunya bukan saja menjadi redup tapi hawa panasnya serta merta lenyap Jaring biru itu kini tidak bedanya seperti terbuat dari tali biasa Lakasipo selamat dari kematian walau hampir sekujur tubuhnya hangus terkelupas Dan saat itu dia masih tergeletak tak sadarkan diri dengan dua tangannya Hantu langit terjungkir berusaha merobek putus jaring api biru Tapi luar biasanya jaring yang sudah berubah dingin itu atau sekali Bagaimanapun si kakek mengerahkan kesaktiannya tetap saja dia tidak mampu menjebol jaring Yang guna mengeluarkan lakasipo yang masih terjerat Jaring jahanam Setahuku hantu santet laknat tidak memiliki kepandayan menciptakan jaring seperti ini Kalau tadi makhluk bertangan logam itu mengaku murid si nenek Miscaya dukung jahat itu dapatkan ilmu keparat ini dari seseorang Aku harus mencari tahu siapa adanya Tapi peduli setan Yang penting saat ini anak itu sudah berhasil aku selamatkan Kalau perlu aku akan membawanya dalam keadaan masih berada dalam jaring itu Mungkin benar kabar yang pernah ku dengar Hanya ada beberapa orang saja di negeri latanah silam ini yang sanggup menjebol jaring celaka itu Satu di antaranya si nenek berjuluk hantu lembah lae kata hijau Tapi tak bisa ku duga apa nenek itu masih hidup Yang kedua seorang setengah waras berjuluk hantu raja obat atau hantu seribu obat Tapi salah-salah meminta bisa isi perutku di bedolnya dijadikan ramuan obat hantu langit terjungkir alias Lhasa dayu pandangi sosok lakasipo yang melingkar di dalam jaring api biru Meti orang tua ini tampak berkaca-kaca Perlahan-lahan tubuhnya melayang ke bawah Dari sisi kanan kembali dia memperhatikan Kini pandangan matanya dipusatkan pada bagian belakang atas tangan kanan lakasipo Di antara daging yang terluka dan hamus dia masih bisa melihat tanda aneh dekat ketiak lelaki itu Yakni tanda menyerupai sekuntum bunga dalam lingkaran Tetesan air mata jatuh membasai kening hantu langit terjungkir Aku yakin Yakin sekali Dia salah seorang dari mereka Wahai Dewa Beri aku petunjuk Yang penting saat ini selamatkan nyawanya Sembuhkan luka-lukanya Baru saja hantu langit terjungkir berucap Seperti itu tiba-tiba di sampingnya ada suara orang berkata Tua bangka tolol Memakai tangan sebagai kaki Kau menangis meneteskan air mata Apa orang di dalam jaring itu sudah menemunya Jal? Menyingkirlah Aku mau tahu siapa yang mampus Orang atau binatang Jangan-jangan dia Kalau benar Jal sungguh sial nasib diriku Setelah itu buuuu tanda seru ada suara orang kentut Lalu ada satu tangan mendorong Seperti diketahui walau hantu langit terjungkir Telah kehilangan banyak ilmu kesaktian Akibat dirampas oleh hantu muka dua Namun sewaktu berada di lembah seribu kabut Dia berhasil menghimpun tenaga dalam baru Dan menciptakan ilmu kesaktian Tidak mudah untuk mendorong sosok tubuhnya Tapi gerakan orang barusan ternyata mampu membuat si kakek terhuyung-huyung Dan sepasang tangannya tergeser satu jengkal ke kiri Satu sosok berpakaian kuning kemudian lewat di samping hantu langit terjungkir Ulurkan kepala memperhatikan ke dalam jaring api biru Huh! Hanya seekor kadal raksasa mati hangus Apa perlunya ditangiskan si baju kuning berkata lalu tertawa cekikikan Kemudian buu-uut lima hantu langit terjungkir delikan matanya Yang tegak di depan jaring ternyata seorang nenek yang sekujur tubuhnya serba kuning mulai dari lambut sampai ke kaki Di punggungnya dia memanggul sebuah keranjang besar terbuat dari rotan penuh dengan bulu dan kotoran ayam Saking marahnya mendengarlah kasih poh dianggap seekor kadal raksasa si kakek membentak Matamu kuning belekan Pantas! Manusia hidup kau katakan kadal Kalau bisa mu cuma mengigau dan kentut lekas angkat kaki dari tempat ini tanpa berpaling pada hantu langit terjungkir Si nenek muka kuning yang bukan lain adalah luh kentut alias nenek selaksa angin alias selaksa kentut Song dengkan pantatnya lalu buu-uut tanda seru dia kentut senaknya Setelah itu dia tertawa cekikikan Sepasang matanya yang kuning sesaat melirik ke arah hantu langit terjungkir Tiba-tiba dia hentikan tawanya dan mukanya yang kuning kelihatan berkernyit Heh! Rasa-rasanya aku pernah melihat tampangmu sebelumnya Apakah aku pernah mengenal dirimu lebih baik kau tidak kenal diriku Siapa sudi kenal dengan nenek-nenek busuk seperti muluh kentut alias nenek selaksa angin alias hantu selaksa angin tertawa Lalu buu-uut dia kembali terkentut-kentut Tua bangka tidak tahu diri Jangan kira cuma kau saja yang bisa kentut Aku juga bisa teriak hantu langit terjungkir Lalu dari mulutnya dia keluarkan suara buu-uut tanda seru Hantu selaksa angin mendengat ke langit lalu tertawa gelap-gelap Kau memang hebat dalam keandahanmu Pertama aku lihat kau pergunakan tangan sebagai kaki Sementara kaki cuma diuncang-uncang di udara Lalu kalau aku kentut dari pantat kau pandai kentut dari mulut Apa tidak aneh dan hebat Hik, hik, hik hantu langit terjungkir memaki panjang pendek Sebelumnya dia memang sudah mendengar sifat dan kelakuan nenek satu ini Maka dia berucap Tidak heran kalau penyakit kentutmu tidak pernah sembuh Sifat, ucapan dan perbuatanmu selalu seperti orang tidak waras Siapa bilang aku tidak bisa sembuh Ada seorang pemuda dari negeri 1200 tahun mendatang tengah menolongku Aku pasti sembuh Buktinya sekarang kentutku sudah tidak panjang lagi seperti dulu tua bangka tolol Masih banyak urusanku di tempat ini Lekas menyikir dari sini Jangan mengganggu orang dengan mulut dan pantat muhu Bicara sombongnya Wahai Kalau tidak kebetulan lewat di sini Dan mengira kadal hangus itu pemuda penolongku Perlu apa aku berada di tempat Hei si nenek sibirkan bibirnya Dia melirik pada si kakek Lalu perhatikan acuh-ta'acuh perkelahian yang terjadi antara Luh Santini dengan hantu Barakaliatus Si nenek kembali songgengkan pantatnya dan BUUTTT lalu dia putar tubuh hendak pergi Tunggu hantu langit terjungkir berseru Pemuda asing yang kau katakan itu Apakah namanya Wiro Sableng apa perdulimu? Siapapun namanya apa urusanmu tukas Luh Kentut? Bu umt saking gramnya hantu langit terjungkir keluarkan suara seperti orang kentut dari mulutnya Aku memang harus perduli Pemuda itu pernah menyelamatkan diriku Dengar kau nenek buruk muka kuning Jika kau berani mencelakai pemuda itu Akanku rajam tubuhmu Akanku buat kau jadi matang seperti ikan asap si nenek songgengkan pantatnya Kembali hendak keluarkan kentut Tapi tak jadi Seperti tadi mukanya yang kuning kembali tampak mengeringit Ikan asap ujar si nenek mengulang Aku pernah mendengar nama hidangan itu lukan pindang tanda seru Itu nama lainnya Wahai Apakah aku pernah mengenal dirimu sebelumnya kakek aneh yang pergunakan dua tangan sebagai kaki Sudah ku bilang aku tidak sudi kena denganmu Lekas angkat kaki dari tempat ini teriaklah sedayu alias hantu langit terjungkir Si nenek menyeringai Aku akan pergi Kau tak usah khawatir Siapa sudi berlama-lama di tempat celaka ini Tapi sebelum pergi aku mau lihat dulu tampangnya yang tertutup janggut dan kumis menjulai itu Siapa tahu aku memang pernah kenal dirimu lalu dengan satu gerakan cepat Nenek selaksa kentut alias selaksa angin menyambar dua kaki hantu langit terjungkir Maksudnya dia hendak membalikan tubuh si kakek sebagaimana mestinya yaitu kepala ke atas kaki ke bawah Dengan demikian dia bisa melihat lebih jelas sosok serta wajah si kakek Namun sebelum sempat hal itu dilakukannya tiba-tiba di arah kiri terdengar suara bergemuruh seperti ada pohon yang tumbang lalu menyusul jeritan perempuan Gerakan si nenek jadi tertahan sementara hantu langit terjungkir begitu mendengar suara jeritan serta merta berkelebat ke kiri Apa yang terjadi? Sesaat setelah tadi hantu langit terjungkir meninggalkan Lusantini karena hendak menolong lakasipo yang terjerat dalam jaring api biru Tanpa menunggu lebih lama latandai alias hantu Barakaliatus menyergap ke arah Lusantini yang bekas istrinya itu Perempuan lakna, istri terkutuk Sebelum kubunuh kau lekas katakan di mana berada anakku sila mata hati mendengar ucapan hantu Barakaliatus itu Lusantini langsung mendamprat Jangan kau berani menyebutlah mata hati sebagai anakmu Bukankah dulu kau hendak membunuhnya bersama diriku di tepi kawah gunung latinggi maru Manusia dulerjana Sebelum kau membunuhku biar aku lebih dulu mencabut nyawamu Biar kemudian para dewa menggiring rohmu ke pusara neraka atas langit Habis berkata begitu Lusantini berkelebat tangan kanannya laksana kilat menyambar ke arah dada hantu Barakaliatus Dari sambaran angin yang mendahului datangnya pukulan Hantu Barakaliatus maklum kalau serangan Lusantini tidak bisa dianggap remeh Karena dia tidak bisa bergerak cepat akibat tubuhnya sebelah bawah yang menggembung besar Maka hantu Barakaliatus langsung jatuhkan diri, jatuh punggung ke tanah Buk, pukulan Lusantini menghantam lamping batu di sebelah depan batu itu tidak kelihatan bergeming sedikit pun Apalagi retak atau jebol Tapi luar biasanya, di sebelah belakang lamping batu keluarkan suara berderak lalu retak-retak Satu persatu retakan itu kemudian berderak jatuh Mengepulkan asap seperti hangus lemilah kehebatan lima pukulan yang selama ini dipelajari dan diakini Lusantini Disebut di baliklah bukit menghancurkanlah gunung Melihat serangannya luput, Lusantini tak tinggal diam Selagi hantu Barakaliatus masih tertelentang di tanah dia cepat mengejar dengan serangan kedua Kalau tadi tenaganya yang bekerja maka kini kaki kanannya membuat gerakan menghunjam Tumit Lusantini meneru ke arah kening hantu Barakaliatus Ustri laknat perempuan Jahanam teriak hantu Barakaliatus seraya gulingkan diri ke kanan Terima kematianmu sambil bangkit dalam keadaan setengah duduk hantu Barakaliatus kerahkan tenaga dalam lalu menyambar Uut, Uut, Uutlah tandai keluarkan ilmu barah setan penghancur jagad Tiga barah merah menyala menyambar cepat dan ganas ke arah Lusantini Satu mengarah kepala Yang kedua mencari sasaran di dadanya Sedang barah ketiga meneru ke bagian bawah perutnya Melihat tiga serangan dasyat mengancam dirinya mau tak mau Lusantini batalkan gerakannya menghantam kepala lawan Dengan cepat perempuan ini berkelebat ke kanan sambil lepaskan satu pukulan tangan kosong Lusantini berhasil menghantam mental barah menyala yang menyerang ke arah kepalanya Walau serangan sangat berbahaya itu dapat ditangkis Namun taurung tangan kanannya bergetar hebat sedang ujung lengan panjang pakaian merahnya kepulkan asap Ujung lengan itu ternyata telah hangus Dengan melompat tadi, Lusantini juga berhasil menghindari batu bara kedua yang melesat ke arah dadanya Namun serangan ketiga masih sempat menyerempet pinggulnya Perempuan ini terpeki kesakitan Bukan saja pinggul pakaian merahnya robek hangus tapi daging pinggulnya ikut terserempet luka Selagi Lusantini tertegak menahan sakit, hantu bara kaliatus telah berada di hadapannya Menyeringai sambil langkat tangan kirinya yang disambung dengan logam Gendakmu sudah ku jebloskan dalam jaring api biru Sekarang giliranmu hantu bara kaliatus kertakan rahang Tangan kirinya digerakkan Dari pentolan-pentolan runcing di sepanjang lengan palsu yang terbuat dari logam itu Melesat keluar larikan-larikan sinar biru, bergulung membentuk jaring Lalu menyambar ke arah Lusantini Perempuan itu cepat menghindar, melompat dan berlindung kebalik sebatang pohon Nguus jaring api yang disebut api lebelis penjaring roh menyambar Laksana senjata tajam membelah air Begitulah kelihatan jaring api itu melewati batang pohon Begitu lewat batang pohon serta merta berubah hangus hitam ke biru-biruan Lalu tumbang dengan suara bergemuruh Lusantini cepat menyingkir namun dia terkesiap kaget ketika tiba-tiba saja Cepat sekali Di atasnya jaring api biru telah menyambar ke bawah Siap menjerat tubuhnya Perempuan ini keluarkan pekek angeri seraya Coba menghantam dengan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Namun sia-sia saja Sekejapan lagi Lusantini akan dilibas api lebelis penjaring roh Tiba-tiba menyambar satu gelombang kabut memencarkan warna ke biru-biruan Dan menebar hawa dingin luar biasa Begitu kabut ini bersentuhan dengan jaring api biru terdengar suara ces Ces berkepanjangan Cahaya jaring biru kelihatan menjadi redup Hawa panasnya serta merta menjadi lenyap Tapi gerakan jaring yang hendak menjerat sosok Lusantini tetap tidak tertahankan Sesaat kemudian perempuan itu sudah terlibat dalam jaring Masih untung larikan-larikan api jaring telah berubah menjadi seperti tali-tali biasa Kalau tidak miscaya sekujur wajah dan tubuh Lusantini akan menjadi terbakar hangus Selaka di sebelah sana hantu langit terjungkir berseru kaget melihat bagaimana Lusantini telah masuk dalam libatan jaring Bagaimanapun dia berusaha meloloskan diri tetap saja tidak berhasil Si kakek sendiri saat itu tengah berusaha mengatur jalan darah dan pernafasannya Bentrokan antara kabut saktinya tadi dengan api jaring biru telah membuat tubuhnya tergoncang hebat luar dalam Begitu keadaannya pulih kembali, cepat dia berkelebat mendekati Lusantini Tangannya bergerakian kemari untuk merobek dan memutus jaring Sya-sya belaka Hantu Barakaliatus keluarkan suara tawa bergelak Jangan harap dia bisa keluar dari dalam jaring itu Tidak ada satu makhluk pun bisa membebaskannya Aku memang tidak berhasil membunuh mereka Tapi aku sudah cukup puas menjebloskan keduanya seumur hidup dalam api lebelis penjaring roha Ha, ha, ha hantu Barakaliatus balikan badannya lalu tinggalkan tempat itu Makhluk keparat teriak hantu langit terjungkir Kemana kau lari akan ku kejar Tapi sebelum kau mati di tanganku ada sesuatu yang perlu ku tanyakan Melihat si kakek hendak mengejar hantu Barakaliatus jadi marah tapi juga khawatir Kakek yang tegak menyungsang ini memiliki kepandayan tinggi Keadaanku membuat aku tak bisa bergerak cepat Dia pasti mampu mengejarku Jahanam Aku harus dapat mencegahnya hantu Barakaliatus buka mulutnya lebar-lebar lalu meniup ke arah si kakek Yang keluar kali ini bukan lesatan bara api tetapi satu gelombang api Hantu langit terjungkir berseru kaget ketika dia dapatkan dirinya tiba-tiba terkurung kobaran api Cepat-cepat dia kerahkan tenaga dalam yang ada dikening ke kaki kanannya Satu larikan besar kabut dingin membeset udara begitu si kakek tendangkan kaki kanannya Kabut ini lalu bergulung-gulung menyambar kobaran api Us, us kobaran api enyap Namun hantu Barakaliatus tak ada lagi di tempat itu Kurang ajar hantu langit terjungkir memaki Dia memandang berkeliling Memperhatikan Lakasipo yang ada dalam jaring Melihat pada nenek bermuka dan berpakaian serba kuning Sesaat dia tampak bimbang Apa yang harus aku lakukan? Lakasipo sementara dalam keadaan aman walau masih dilibat jaring Nenek muka kuning itu nanti saja ku selidiki siapa dirinya Biar aku mengejar hantu Barakaliatus Aku tadi sempat melihat ada tanda bunga dalam lingkaran di lengan kanannya sebelah belakang Wahai, bagaimana mungkin ada darah dagingku sejahat dirinya? Seganasitukah utuk dewa terhadap diriku? Aku harus menyelidiki, harus tahu siapa dia sebenarnya sebelum aku salah menjatuhkan tangan maut Habis berkata begitu hantu langit terjungkir segera berkelebat ke arah yang diduganya lenyapnya hantu Barakaliatus Kek, jangan pergi teriak Luh Santini ketika melihat hantu langit terjungkir berkelebat pergi saat itu dia masih terus berusaha menjebol jaring agar bisa lolos Tapi si kakek keburu lenyap Luh Santini alihkan pandangannya pada Nenek muka kuning Wahai, menurut penglihatanku kau adalah seorang berkepandaian tinggi Mengapa tidak mencoba membebaskan diriku dan menolong pemuda itu? Buut si Nenek menjawab dengan terkentut lalu tertawa cekikikan membuat Luh Santini menjadi merah wajahnya dan menggerutu marah Kalau bisamu cuma kentut melulu, harap pergi saja dari sini Nenek selaksa angin pencongkan mulutnya Aku memang mau pergi Aku mau mengejar kakek aneh tadi Aku harus-harus mencari jawab apa aku kenal padanya atau tidak perempuan tua tidak bermalu Kakek itu jelas tidak sudi berkenalan denganmu Mengapa kau kejar-kejar? Jangan-jangan kau bangsa tua bangka gatal Luh Santini mendamperat saking marahnya Dimaki seperti itu si Nenek jadi marah Tangan kanannya bergerak dan pelat tamparannya melayang ke pipi kanan Luh Santini Tamparan yang cukup keras itu membuat Luh Santini terbanting dan terguling-guling dalam jaring Pipi kanannya serasa lebam dan tulangnya seolah pecah Terhuyung-huyung Luh Santini bangkit dan menggapai-gapai dalam libatan jaring Dalam sakit dan juga marahnya tiba-tiba dia melihat salah satu tali jaring di bagian mana tadi Tamparam si Nenek mendarat berada dalam keadaan putus Berarti Nenek muka kuning itu memiliki kesaktian yang mampu memutus jaring Tua bangka gatal Mengapa kau cuma menamparku satu kali? Ayo tampar lagi Lakukan sepuasmu tiba-tiba Luh Santini berteriak Si Nenek pelototkan matanya Dia hendak bergerak maju dan benar-benar hendak menampar Luh Santini Tapi tiba-tiba dia hentikan gerakannya dan menyeringai Setelah kentut dua kali dia berkata Jangan kira aku tidak tahu akal busukmu Kau minta aku menampar agar bisa memutus tali-tali jaring buut si Nenek kentut Perlu apa menolongmu? Lebih baik aku mencari kibul ayam jantan Tinggal 16 ekor lagi Aku akan segera sembuh Hik, hik si Nenek song dengkan pantatnya ke arah Luh Santini lalu kentut lagi dua kali berturut-turut Setelah itu sekali berkelebat perempuan tua itu pun lenyap Luh Santini memaki habis-habisan Nenek otak miring Mencari kibul ayam jantan katanya Apa artinya kibul? Tua bangka tidak berbudi Luh Santini kemudian periksa bagian jaring yang putus Dia coba menarik-narik dan memasukkan kepalanya Tapi lubang di jaring masih sangat kecil Jangankan kepalanya, kepalanya saja tak bisa disusutkan Dalam bingungnya karena tidak tahu apa yang hendak dilakukan Luh Santini memandang ke arah sosok Laka Sipo yang masih terjerat di dalam jaring satunya Dia tak dapat memastikan apakah lelaki itu hanya pingsan saja atau sudah menemui ajal Laka Sipo Laka Sipo Luh Santini memanggil berulang-ulang Namun sosok Laka Sipo tidak bergerak Hanya ada suara erangan pendek keluar dari mulutnya Setelah itu keadaan di tempat itu kembali sunyi-senyap Sementara di langit Seng Surya semakin mendekati ufuk tenggelamnya Sebentar lagi tempat itu akan menjadi gelap Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba semak belukar di sebelah kiri terkuak Tiga sosok muncul dan salah satu di antaranya berucap Seruan yang memanggil-manggil nama Laka Sipo tadi pasti datang dari tempat ini Tapi tak ada siapa-siapa di sini hei Lihat di sebelah sana Ada orang tergeletak di dalam jaring aneh Suara kedua berseru menyusul orang ketiga ikut berteriak Di sebelah situ juga ada jaring satu lagi Ada orang terjebak di dalamnya kawan-kawan Kau lekas memeriksa orang di dalam jaring sebelah sana Aku akan berusaha menolong orang Sabtunya Ketika orang yang bicara ini melompat ke hadapan jaring Di mana Luf Santini berada Kagetlah dia karena dia masih bisa mengenali siapa adanya perempuan itu Bukankah? Bukankah kau orangnya yang bernama Luf Santini Orang itu bertanya sambil garuk-garuk kepala Luf Santini memperhatikan dari dalam jaring Matanya penuh selidik Kau siapa aku Iroh, saudara angkatlah pasipo Mungkin kau tidak mengenali diriku Karena pertama kali bertemu dengan kawan-kawan sosok kami bertiga Masih sebesar jari sepasang meteluh Santini Pandangi pendekar 212 Dia melirik pada sosok dua orang di sebelah sana Yakni Naga Kuning dan si Setan Wompol Wahai! Aku ingat riwayat kalian bertiga Apa yang terjadi denganmu? Siapa orang yang ada di dalam jaring sebelah sana? Dialah Kasipo Terkejutlah Wiro mendengar jawaban Luf Santini itu Dia memandang berkeliling Lalu bertanya Aku harus menolongmu Ceritakan bagaimana kejadiannya sampai dirimu terjebak dalam jaring aneh ini Jangan perdulikan diriku Lebih baik kau menolonglah Kasipo lebih dulu Keadaannya gawat Kata Luf Santini Kalau begitu, Wiro garu kepalanya lalu melangkah cepat menghampirilah Kasipo yang tergeletak di tanah berada dalam jaring Naga Kuning dan si Setan Wompol berusaha membebaskan lelaki itu Namun akhirnya mereka bingung sendiri karena apapun yang mereka coba tidak sanggup memutus jaring api biru Wiro keluarkan kapakmu Mungkin itu bisa dipakai memutus jaring celaka ini Dari balik jaring tiba-tiba terdengar suara orang berucap Suara Laka Sipo Tanpa banyak cerita murid sento geneng segera keluarkan kapak maut Sinta ujar murid yang sento geneng ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya Tentu saja pendekar 212 merasa gembira dapat bertemu kembali dengan gadis cantik jelita itu Namun di balik kecantikan si gadis saat itu Wiro melihat ada satu bayangan rasa gelisah Wiro, ada satu hal sangat penting ingin ku bicarakan denganmu Harapkah sudi mengikuti ku tanda selu suara Luh Cinta terdengar lirih pertanda Memang ada satu tekanan batin yang tengah dialaminya saat itu Si gadis tahu Wiro akan memenuhi kehendaknya Karenanya tanpa menunggu jawaban Wiro dia segera berkelebat pergi Kalian berdua tunggu di sini Aku tidak akan lama, kata pendekar 212 Lalu dia segera berkelebat pula ke arah lenyapnya Luh Cinta Seharusnya dia tinggalkan kapak saki itu Agar kita bisa menolong lakasi pokata naga kuning Dia segera kembali Dia sendiri bilang tak beraka lama menyahut si setan ngompol Kau orang tua yang seperti tidak pernah muda saja kek Seorang pemuda dan seorang pemudi berdua-dua di satu tempat sunyi Mana mungkin mau sebentar saja Apalagi Luh Cinta kelihatannya seperti punya masalah besar Apa yang dikhawatirkan naga kuning Bocahaneh yang sebenarnya adalah kakek berusia 120 tahun itu menjadi kenyataan Sampai matahari tenggelam dan kegelapan mencekam di lembah batu itu Pendekar 212 tak kunjung muncul Apa kataku? Jangan-jangan sesuatu telah terjadi dengan Wiro Kek, kau tunggu di sini Aku akan menyelidik si setan ngompol yang takut ditinggal sendirian langsung terkencing Aku ikut bersama katanya pada naga kuning seraya pegangi celana si bocah Berjalan beberapa tindak naga kuning hentikan langkahnya Bagaimana dengan Luh Santini dan Lakasipo? Anak ini bertanya pada si setan ngompol lalu memandang pada Luh Santini Dari balik jaring terdengar perempuan itu berucap Jangan perdulikan diriku Lekas cari Wiro Lakasipo perlu lekas ditolong Keadaannya gawat kami segera mencarinya Bertahanlah berkata setan ngompol Lalu tetap masih sambil pegangi pantat celana naga kuning dia berkata Ayo jalan duluan Arah sana Aku lihat si gondrong itu tadi menuju ke sana Si kakek menunjuk ke arah deretan pohon-pohon besar dan semak pelukar yang merupakan bagian luar atau tepi rimba belantara yang disebutlah sesat buntu 6 pendekar 212 berlari cepat melewati deretan petohonan dan semak pelukar tinggi Luh Cinta berada di sebelah depannya Walau saat itu cahaya seng suria yang hendak tenggelam mulai redup namun karena Luh Cinta tak berapa jauh di depannya dengan mudah Wiro bisa mengikuti lari si gadis Sebentar saja kedua orang itu telah masuk jauh ke dalam merimba belantara Di satu tempat sosok Luh Cinta lenyap Wiro hentikan larinya, memandang berkeliling Luh Cinta? Dimanakah Wiro memanggil? Suaranya bergema dalam merimba belantara yang mulai gelap itu Tak ada jawaban Wiro menunggu Sesekali terdengar suara desir dedaunan yang saling gesek oleh diupan angin Luh Cinta Wiro memanggil kembali Setelah ditunggu tetap tak ada jawaban Wiro bersiap untuk mengerahkan ilmu menembus pandang yang didapatnya dari Ratu Duyung Namun tak jadi karena saat itu lapat-lapat mendadak dia mendengar suara orang menangis Itu seperti suara Luh Cinta Ada apa ada menangis? Wiro simbakan serumpunan semak belukar lalu bergerak cepat ke arah datangnya suara orang menangis Suara tangisan itu terdengar semakin jelas tanda semakin dekat namun sampai sekian lama Wiro masih belum juga menemukan Luh Cinta Sementara itu tanpa disadarinya Wiro telah masuk makin jauh ke dalam merimba belantara la sesat buntu Di satu tempat Wiro akhirnya hentikan langkah Udara bertambah kelam Wiro mulai menyadari keandahan yang dihadapinya Suara tangis gadis itu dekat sekali Aku seperti bisa merabahnya jika tanganku kuulurkan Tapi sosoknya tetap tidak kelihatan Luh Cinta Kau berada di mana Wiro berteriak Wiro Aku di sini Di balik pohon ada suara perempuan menjawab Di samping kiri Wiro memang ada sebuah pohon besar yang akar gantungnya menjulai syarat menimbulkan satu pemandangan angker Pendekar 212 segera mendekati pohon ini Sibakan akar-akar gantung di sekitarnya Begitu dia sampai di balik pohon besar Memang benar di situ dilihatnya Luh Cinta duduk di atas akar besar yang menonjol di tanah Gadis ini duduk dengan bahu tersentak-sentak menahan sesenggukan Wajahnya ditutup dengan kedua tangan Luh Cinta Wiro pegang bahu si gadis Ada apa sampai kau menangis Kalau memang mau bicara mengapa jauh-jauh masuk ke dalam hutan Di sini keadaannya gelap Hawanya tidak enak Mari kita kembali ke lembah batu sana Kalau memang ada sesuatu Kau bisa mengatakannya parjang lebar di sana Selain itu ada dua orang sahabat yang perlu kita tolong Wiro, biar kita berdua-dua dulu di sini barang sesaat Memang ada ganjalan hati yang hendak aku keluarkan agar kau tahu Kata Luh Cinta pula Kalau begitu maumu baiklah Jawab Wiro Seng pemuda menduga jangan-jangan gadis ini hendak membicarakan peristiwa belum lama berselang Menyangkut hubungannya dengan Luh Jelita, Peri Angsa Putih serta Peri Bunda Sambil membelai rambut Luh Cinta dia berkata Usap air matamu, turunkan dua tanganmu biar aku bisa melihat wajahmu yang cantik Setelah itu katakanlah apa yang hendak kau sampaikan Luh Cinta hentikan suara isaknya Perlahan-lahan dia turunkan kedua tangannya Saat itu seolah datang dari atas pohon mendadak terdengar suara tawa bergelap Demikian hebatnya tawa itu hingga Wiro merasa tanah di sekitar pohon bergetar seperti ada lindu Dalam kejutnya murid sentuh gendeng serta merta mendungak memandang ke atas pohon Tapi dia tidak melihat siapa-siapa di situ Aneh pikir Wiro Luh Cinta, kau mendengar suara orang tertawa Tadi bertanya Wiro seraya palingkan kepala Memandang kepada Luh Cinta kembali Seperti melihat setan kepala tujuh Begitulah kagetnya Seng Pendekar ketika melihat baik sosok maupun wajah yang duduk di hadapannya Saat itu bukan lagi Luh Cinta Tapi satu sosok seorang nenek berjubah hitam Wajahnya luar biasa angker karena hidung dan mulutnya menjadi satu membentuk paruh burung Sepasang matanya yang kecil menyembul tanpa alis berputar-putar R6 Memandang Wiro Sesaat kemudian nenek ini keluarkan suara tawa bergelap yang sama dengan suara bergelap sebelumnya Siapa kau bentak Wiro? Luh Cinta, kau tengah bergurau mempermainkanku Atau bagaimana hik, hik, hik Siapa bemama Luh Cinta? Siapa bergurau mempermainkanmu? Hik, hik, hik Suara si nenek tinggi kecil, mendenging dan menyentak Wiro yang mulai mencium adanya bahaya dibalik keandahan ini Segera kerahkan tenaga dalamnya untuk sewaktu-waktu bisa menghantam Jika kau bukan Luh Cinta berarti kau setan rimba belantara Makhluk jejadian Jangan berani mempermainkan, apalagi bermaksud jahat mencelakaiku Si nenek kembali tertawa panjang Sambil tertawa dia bangkit berdiri Wiro mundur beberapa langkah Astaga, si nenek kurus sitam dan agak bungkuk ini ternyata satu kepala lebih tinggi dari dia Pendekar 212 Wiro Sableng Saat ini kau memang sudah celaka nenek syualan Apa maksudmu? Siapakah sebenarnya? Mana Luh Cinta? Luh Cinta tak pernah ada di tempat ini Hik, hik, hik Yang ada hanyalah aku Hantu santet laknat Hantu santet laknat Wiro berseru tegang Kejapan itu juga dia ingat semua penuturan Laka Sipo Juga kejadian yang menimpa lawumu Kau menipuku Kau memperdayaku masuk ke dalam rimba belantara ini Kau memang sudah tertipul Sudah terjebak dalam rimbalah sesat buntu Seumur hidup kau tak berakal bisa keluar lagi dari tempat ini Dewa sekalipun tak bakal bisa menolongmu Hik, hik, hik Nasibmu memang malang anak muda Hantu santet laknat tertawa panjang lalu melangkah mundur Sebaliknya Wiro cepat bergerak Sekali lompat saja dia sudah mencekal rambut putih di kepala si nenek Dengan tangan kiri sementara tangan kanan mencengkeram di leher Tua bangka keparat Aku memang sudah lama mendengar kejahatanmu Antara kita tidak ada permusuhan Mengapa kau hendak mencelakai aku? Siapa menyuruhmu si nenek hanya menjawab dengan tawa cekikikan Wiro gerakan dua tangannya Sosok si nenek dibantingkannya ke tanah hingga mengeluarkan suara bergede bukan Tapi hebatnya si nenek cepat bangkit dan kembali tertawa panjang melengking-lengking Dengan dua tangannya Wiro tangkap leher si nenek Namun dia tak mampu meneruskan gerakannya untuk mencekik atau mematahkan leher kurus itu Seperti ada satu kekuatan aneh membendung apa yang hendak dibuatnya Tiba-tiba si nenek gerakan kedua tangannya Buk, buk, buk jotosan keras melanda dada pendekar Dua puluh satu dua Berteriak kesakitan Wiro terpaksa lepaskan cengkeramannya di leher si nenek Terhuyung-huyung dia cepat imbangi diri lalu tidak menunggu lebih lama Wiro menghantam tubuh si nenek dengan pukulan sakti sebelum ombak menerpa karang Serangkum angin sedasyat berharam melabrak tubuh si nenek Jangankan tubuh manusia, sesuai dengan hebatnya nama pukulan sakti itu, batu karang pun bisa dihancur leburkannya Sosok hantu santet laknat mencelat ke udara Pukulan Wiro yang terus melabrak pohon besar di belakang si nenek membuat pohon itu bergoncang keras Batangnya berderak, di sebelah bawah akar-akarnya bergeletar lalu berak pohon besar miring bergemuruh dan tembang setelah batangnya terlebih dulu hancur berkeping-keping Wiro melompat, mencari sosok hantu santet laknat yang dipastikannya sudah ikut hancur dan berkaparan di sekitar tumbangan pohon Tapi dia tidak menemukan apa-apa Pendekar 212 memaki panjang pendek Saat itulah tiba-tiba terdengar suara tertawa, panjang melengking-lengking di belakangnya Wiro berbalik Hendak menghantam dengan pukulan sinar matahari Tapi dia sama sekali tidak melihat sosok si nenek Dalam keadaan seperti itu Wiro merasa ada cairan meleleh di bibirnya Ketika dia mengusap dan memperhatikan ternyata darah Aku terluka di dalam, kata Wiro dalam hati dan kini baru ingat kalau tadi dadanya telah dihantam bertubi-tubi oleh hantu santet laknat nenek jahannam itu Kalau mau dia bisa membunuhku dengan pukulannya Tapi dia tidak melakukan Pasti dah menyembunyikan maksud lebih jahat dan lebih keji terhadapku murid sentuh gendeng usap dadanya yang mendenyut sakit Perlahan-lahan dia duduk di tanah Mengatur jalan darah, pernafasan dan kerahkan tenaga dalam kedadanya yang sakit dalam gelapnya malam Di atas pohon di pinggir kawasan rimbalah sesat buntung Hantu santet laknat mendekam tak bergerak Sepasang matanya yang tanpa alis terpejam Paruh burungnya bergerak-gerak Saat itu pikirannya sedang kacau Hatinya terus-menerus membatin Betul apa yang diucapkan Junjungan Ternyata pemuda itu memiliki wajah cakap serta perawakan gagah sempurna Wahai Bersyukur aku masih bisa menahan diri hingga pukulanku tadi tidak sampai merenggut ngewanya Wahai, apakah hatiku telah tergoda? Junjungan, apakah aku benar harus mengikuti ucapanmu? Mengawini pemuda itu Menjadikannya sebagai suamiku Tapi bagaimana mungkin? Keadaan rupaku yang seperti ini tidak memberi jalan baginya untuk menyukai diriku Apalagi dia sudah mengetahui kejahatan yang aku lakukan terhadapnya Aku memang memiliki ilmu kesaktian bernama lemu bersalin wajah Dengan ilmu itu aku bisa merubah diri setiap saat aku suka Merubah wajah dengan wajah siapa saja yang aku suka Tetapi hal itu tak bisa abadi Apa yang harus aku lakukan? Tanda tanya hantu santek laknat duduk tak bergerak Mendekam sambil rangkapkan dua tangan di depan dada Wajah pendekar 212 Wirosa Bleng selalu terbayang sekalipun dia memejamkan kedua matanya Pemuda itu, lakasipo dan hantu muka dua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya Mungkin aku harus mengulangi, menarik sebagian mantra ku agar dia tidak celaka di dalam hutan Setelah itu apa yang harus ku perbuat? Menemuinya, bercinta dengannya, aku harus tahu siapa gadis idamannya Untuk bersalin wajah menjadi luh cinta rasanya terlalu berbahaya Aku harus mencari wajah seorang lain yang disukainya Mungkin luh jelita, tujuh dalam gelapnya malam Wirosa berusaha mencari jalan keluar dari rimba belantara gelap itu Bukan saja dia tidak berhasil keluar tanpa disadarinya dia malah tersesat semakin dalam ke dalam hutan Di satu tempat Wirosa menemukan sebuah telaga kecil Dia berhenti di sini dan memutuskan untuk tetap berada di tempat itu sampai matahari terbit malam terasa lama Udara mencucuk dingin Kesunyian menimbulkan rasa tidak enak bagi Wirosa selain saat itu dadanya masih mendenyut sakit Sesekali terdengar suara aneh di kejauhan Entah suara binatang buas entah suara makhluk halus penghuni rimba belantara Sepanjang malam Wirosa tak bisa tidur karena selalu diganggu oleh peluhan bahkan mungkin ratusan nyamuk hutan yang seperti berlomba-lomba ingin menghisap darahnya Menjelang pagi, serasa matanya, mau terpejam karena tak sanggup menahan kantuk Tiba-tiba Wirosa melihat sesuatu bergerak di seberang telaga kecil Manusia, seperti perempuan Dalam gelap tubuhnya kelihatan putih Astaga! Perempuan itu nyaris tidak berpakaian di sebelah atas titik Wirosa bangkit berdiri Melihat Wirosa bergerak orang di seberang telaga serta merta menyelingap kebalik semak melukar Tunggu jangan lari Aku bukan orang jahat berseru Wirosa Cepat dia memutari telaga namun ketip sampai di balik semak melukar sosok itu tak ada di sana Jangan-jangan yang kulihat tadi hantu penghuni rimba belantara ini pikir Wirosa dengan tengkuk merinding Dia kembali ke tempatnya semula Menunggu kalau-kalau sosok tadi terlihat kembali Tapi orang itu ternyata tidak muncul lagi Wirosa memandang ke arah timur Langit masih tampak gelap pertanda Seng Surya masih lama baru akan terbit Tiba-tiba terdengar suara seperti ada satu benda meluncur di dalam air Wirosa palingkan kepalanya menatap tajam-tajam ke dalam telaga Kejut pemuda ini bukan alang kepalang ketika tiba-tiba pandangannya membentur satu sosok panjang Hitam berkilat melesat keluar dari dalam telaga Langsung menyambar ke arahnya Ular besar seru Wirosa Dia jatuhkan diri ke tanah lalu berguling menjauhi tepi telaga Namun dari arah kanan tiba-tiba ada yang menyambar Wuut-buk Wirosa mengeluh tinggi Tulang tinggulnya serasa wancur Binatang panjang yang keluar dari dalam telaga ternyata telah menghantamnya dengan ujung ekornya Lalu binatang ini yang memang menyerupai ular tapi memiliki dua kepala Keluarkan desisan keras kembali melesat ke arah Wirosa Kali ini Wirosa tinggal diam Sambil tekuk lututnya sedikit dan menahan sakit Pada ringgulnya Wirosa hantamkan satu jotosan ke pangkal leher ular kepala dua Buk pukulan yang dilancarkan dengan jurus bernama kepala naga menyusup awan itu dengan telak mendarat di leher ular kepala dua Jangan kan benda hidup, batu sekalipun pasti akan hancur berantakan dihantam pukulan sakti mengandung tenaga dalam tinggi itu Namun justru saat itu Wirosa sendiri yang jatuh terkapar dan mengeluh kesakitan Tangan kanannya dikibas-kibaskan Sakit bukan main seolah jari-jarinya ada yang remuk Ular kepala dua ini pasti binatang kejadian pikir Wirosa Ular biasa pasti sudah mampus kena hantamanku tadi saat itu Wirosa tak bisa berpikir lebih lama Dalam gelap pular kepala dua yang tadi hanya sempoyongan dilanda pukulan Wirosa sambil keluarkan suara mendesis kembali menyerang Tubuhnya yang hitam berkilat berubah lunders Laksana tombak besi yang dilemparkan dengan sebat Binatang ini melesat ke arah selangkangan Wirosa Kurang ajar Mengapa barangku yang diincarnya maki pendekar 212? Dengan cepat dia melompat Lalu dari atas kirimkan tendangan ke kepala ular Hebat sekali binatang ini bukan saja mampu mengelak dengan kerundukan kepala Tapi tiba-tiba sekali bagian belakang tubuhnya berkelebat demikian rupa Wut sebelum dia sadar apa yang terjadi tahu-tahu Wirosa Dapatkan dirinya sudah dilibat ular hitam besar itu mulai dari pinggang sampai ke dada Kepalanya dan kepala ular saling berhadap-hadapan Binatang berkepala dua ini buka mulutnya lebar-lebar Dalam gelap Wirosa dapat melihat bagian dalam dua mulut tular Lidahnya merah bercabang Gigi-giginya panjang runcing Memancarkan sinar aneh Wut dua kepala ul menyambar ubun-ubun pendekar 212 Wirosa hantamkan dua tangannya ke atas Satu memukul, satu lagi berusaha mencekal leher binatang itu Selakanya, dua gerakan tangan Wirosa itu tidak satupun menemui sasaran Tamat riwayat Kwirosa masih berusaha menggerakkan kepalanya ke samping untuk menghindarkan patukan ular Namun sia-sia saja Sesaat lagi ubun-ubun di batok kepala pendekar 212 akan jebol dihantam patukan dua kepala ular Tiba-tiba dari kegelapan melesat selarik sinar hitam Laksana pedang sinar itu membabat pangkal leher ular kepala 2 Keras leher itu putus Darah munkrat menyembur kepala dan pakaian Wiro Tidak tunggu lebih lama Wiro segera butet tubuh ular yang melingkar menggulung dirinya Lalu dibantingkannya ke sebuah batu di tepi telaga Lalu dia memandang berkeliling Dia tak melihat siapa-siapa Orang pandai yang barusan menolongku Wiro berseru Harap sedih perlihatkan iri untuk menerima ucapan terima kasihku Tak ada jawaban Tak ada gerakan Wiro seka kepala dan mukanya yang berselomotan darah ular Dia hendak membungkuk ke telaga Bermaksud mencuci mukanya Tapi khawatir kalau-kalau ada lagi ular seperti tadi Pendekar ini segera urungkan niatnya Lebih baik aku menjauh dari telaga keparat ini Wiro lantas mencari tempat yang dirasakannya lebih aman Di atas sebatang pohonnya yang tidak terlalu tinggi dan berdaun jarang Akhirnya dia duduk di salah satu cabang Kantuknya sudah lenyap sejak tadi-tadi Hantu santek laknat Ini semua gara-gara nenek keparat itu Aku tidak ada permusuhan dengan dia Mengapa dia mencelakai diriku seperti ini? Jangan-jangan Wiro garuk kepalanya Mungkin karena aku sahabat atau saudara angkat lakasipo Mungkin dia tahu aku pernah menolong lelaki itu Jadi menganggap aku sebagai musuhnya Gila betul sementara itu di tempat lain dalam gelap dan dinginnya Malah menjelang pagi Hantu santek laknat mendekam tak bergerak di balik sebuah batu berlumut Saat itu dia dibayangi rasa takut Kalau junjungan mengetahui aku tadi telah menyelamatkan pemuda itu Titik bukan saja aku akan kena damprat Hukuman berat pasti akan dijatuhkannya atas diriku pikir si nenek Namun hati kecilnya menyahuti Perlu apa takut pada junjungan? Bukankah dia sendiri menyuruhku agar mengawini pemuda itu? Menjadikannya sebagai suamiku Kalau siang tiba kau harus melakukan sesuatu Kau harus dapatkan pemuda itu Lupakan hantu muka dua Kau hanya tergila seorang diri padanya Bertepuk sebelah tangan Kau harus mendapatkan pemuda bernama Will itu Harus rimba belantara aneh Kata Will yang saat itu masih mendekam di atas pohon berdaun jarang Suara kicau burung pun terdengar menyeramkan dia memandang ke arah timur Langit di ufuk sana mulai kelihatan terang Pertanda Seng Surya sebentar lagi akan muncul memperlihatkan diri menerangi jagad Dari atas pohon wiro memandang ke arah telaga kecil Di tepi telaga tampak bangkai besar ular hitam masih tergeletak Kicau burung semakin riu Di kejauhan ayam hutan mulai berkotek bersahut-sahutan Langit di sebelah timur semakin terang Wiro melompat turun dari atas pohon melangkah menuju telaga Bangkai ular ditendangnya dengan kaki kiri hingga terpental jauh Dia memperhatikan keadaan di dalam dan sekitar telaga Setelah memastikan tempat itu benar-benar aman baru Dia masuk ke dalam telaga untuk membersihkan diri Ketika dia keluar dari telaga Wiro dapatkan matahari telah muncul di sebelah timur Aku harus keluar dari hutan celaka ini Kata Wiro dalam hati Karena tidak tahu arah mana yang harus ditempuhnya Wiro lalu memilih berjalan ke jurusan timur Menyongsong seng suria yang baru terbit Dia berjalan cepat di antara pepohonan dan semak belukar lebat Di satu tempat terbuka berupa pedataran yang ditumbungi rumput liar Wiro hentikan langkahnya Cahaya matahari yang sedang bergerak naik saat itu baru mencapai ujung pedataran Wiro kemudian sengaja melangkah ke ujung pedataran ini agar dirinya bisa tersiram sinar matahari Sebagian pakaian dan rambut di kepalanya saat itu masih basah kuyuk sehabis dicuci di telaga Hatinya merasa lega sedikit karena saat itu sakit di dadanya telah jauh berkurang Hanya pikirannya masih dibungkus oleh TKTK siapa kira-kira orang yang telah menolongnya dari serangan mautular kepala dua tadi malam Mungkinkah peri angsa putih atau peribunda tanda tanya ketika Wiro mencapai ujung pedataran Sewaktu sinar matahari menyentuh dirinya terjadilah hal yang tidak terduga dan benar-benar mengejutkan Pakaian putih yang dikenakannya mendadak sontak mengepulkan asap laksana terbakar Dilain kejap seluruh pakaian itu lenyap tidak berbekas Kini dia berdiri dalam keadaan bugil polos Kapak naga geni 212 dan batu hitam pasangannya jatuh ke tanah Wiro jadi kalang kabut Cepat-cepat dia mengambil dua benda sakti itu lalu cepat-cepat pula dia menutup auratnya sebelah bawah dengan tangan kiri Gila! Apa yang terjadi? Mana mungkin sinar matahari bisa membuat sirna pakaian ku dia memandang berkeliling Untung tak ada orang lain Benar-benar gila! Bagaimana mungkin aku berkeliaran dalam hutan ini Mencari jalan keluar Bertelanjang bulat seperti ini Kalau sampai bertemu orang lain Orang perempuan matilah aku Kemana aku sembunyikan perabotan di bawah perut Wiro hendak menggaru kepalanya dengan tangan kiri Tapi tak jadi Karena kalau tangan kirinya diangkat ke atas Berarti aurat di bawah perut yang ditutupinya akan terbuka melompong Gila! Aku harus bagaimana Wiro memaki panjang pendek Jangan-jangan ini lagi-lagi pekerjaannya hantu santet laknat Nenek celaka jahat 6, 8 setiap kali naga kuning menepuk lepas tangan si setan ngompol yang selalu memegang celananya Kembali si kakek menjamret pakaian bocah itu Kakek geblek Bagaimana aku bisa berlari cepat kalau kau selalu memegangi pantat celanaku naga kuning mengomel Jangan salahkan diriku jawab setan ngompol Aku menaruh firasat hutan ini celaka Kita bakal menghadapi bahaya tak terduga Sudah satu malaman kita di dalam hutan Kita seperti berputar-putar tak karuhan Wiro tak kunjung ditemukan jawab setan ngompol sambil tangan kirinya ditekapkan ke bawah perut Naga kuning, baiknya kita kembali saja ke lembah batu Tidak bisa Kita harus mencari Wiro sampai dapat Aku juga punya firasat kalau si sableng itu sedang dihadang marah bahaya malam gelap, dingin Di dalam merima seram begini rupa Aku, ser, si kakek tak sanggup lagi menahan kencingnya Dia besar sambil terus lari mengikuti naga kuning Sebentar lagi bakal siang Apa tidak kau lihat langit di sebelah timur sudah mulai terang bocah ini Pukul lengan orang tua itu hingga lepas Tapi kembali si kakek ulurkan tangan pegangi pantat celana naga kuning Kek, lebih baik kau berteriak-teriak memanggil Wiro Mungkin bisa menolong menemukannya lebih cepat di dalam merimba Belantara angker begini rupa aku tak berani berteriak Salah-salah leherku bisa dicekik Den demit penghuni hutan Saking kesalnya naga kuning menjawab Kalau di sini memang ada den demit bukan lehermu sebelah atas yang dicekiknya Tapi lehermu sebelah bawah yang peotbau pesing itu anak sambah Jangan kau menakut-nakuti diriku Kata si kakek pula dan perkencang pegangannya pada pakaian si bocah Tak lama kemudian mentari mulai kelihatan muncul di ufuk timur Keadaan yang tadinya gelap kini menjadi terang Membuat lega hati si setan ngompol Ada pedataran berumput di sebelah sana Naga kuning berseru sambil menunjuk ke arah barat kita menuju ke sana Aku perlu istirahat Dadaku sudah sesat Nafasku tinggal satu-satu kedua orang itu berjalan cepat di sela-sela kerapatan petohonan dan menyeruak di antara semak melukar Hanya tinggal beberapa tombak lagi mereka akan sampai di ujung pedataran rumput liar Tiba-tiba ada satu hawa aneh datang dari depan Mendorong mereka hingga naga kuning yang berada di sebelah depan terhuyung keras ke belakang Mendorong si kakek, membuatnya hampir jatuh Menyangka si bocah sengaja hendak bercanda lagi Si setan ngompol mengomel marah Anak geblek Masih berani kau main-main Jangan kau kira perbuatanmu barusan lucu Kalau aku sampai jatuh dan pantat kuci berat Ku pencet barang bututmu siap amin-main Apa maksudmu naga kuning mendamprap tak kalah marahnya Mengapa kau barusan pura-pura terhuyung-huyung kalau bukan sengaja mau mendorongku sampai jatuh siapa pura-pura Perlu apa mendorong tubuh rongsokan macam kau Kau tahu, ada angin aneh menyambar dari depan dusta besar Aku tidak merasa apa-apa kalau tidak percaya majulah Jalan ke arah sana, setan ngompol menyeringai Masih menganggap si bocah bergurau Dia melangkah ke depan Baru berjalan tiga langkah Tiba-tiba ada angin menyambar keras Membuatnya terpental dan jatuh duduk di tanah Langsung terkencing-kencing Mukanya pucat ada yang tidak beres Tempat ini pasti tempat angker Lekas pergi dari sini Kata setan ngompol seraya bangkit berdiri Naga kuning memandang berkeliling Meski hatinya mulai was-was Namun dia ingin mencoba sekali lagi Kali ini dia tidak berjalan cepat Tapi melangkah perlahan-lahan Pada langkah keempat tubuhnya Seperti membentur sebuah tembok yang tidak kelihatan Dia tidak bisa meneruskan langkah Dua tangannya diacungkan ke depan Dia menyentuh sesuatu yang keras Tapi tidak berujud Dia coba mendorong Daya dorongnya membalik ke arah dirinya sendiri Makin keras dia mendorong Makin keras daya balik menerat tubuhnya Ada apa tanda tanya bertanya setan ngompol Ketika dilihatnya wajah naga kuning Bukan saja keringatan Tapi juga memutih pucat Ada kekuatan aneh Seperti ada tembok kaca yang tak terlihat Menghalang di depan sini Coba kau hantam dengan pukulan sakti Masakan tidak jebol Mana ada tembok yang tidak kelihatan Kau punya bisa-bisa sendiri Naga kuning Kata setan ngompol Sambil menahan kencing Karena kakek ini memang sudah ketakutan Kau saja yang memukul sahut naga kuning Karena kesal terus-terusan Tidak dipercaya Anak ini lantas dorong tunggung si kakek Hingga setan ngompol Hampir tersungkur dan pancarkan air kencing Bocah sialan maki setan ngompol Tapi diam-diam diakerahkan juga Tenaga dalam ketangan kanan Lalu memukul ke depan Buk jotosan setan ngompol Menghantam sesuatu yang tidak kelihatan Si kakek terpekek kesakitan Tangan yang tadi memukul Dikibas-kibas Sementara tangan kiri Bumburu menekap bagian bawah perut Tapi air kencingnya sudah keduluan mencur Kalau sudah tahu rasa baru Percaya kata naga kuning Sambil mencibir Lalu dia memandang kejurusan depan Tiba-tiba anak ini berteriak Kek Lihat ada apa lagi sembur setan ngompol Yang masih kesakitan Lihat si Sableng itu Dia ada di sana Mengapa dia telanjang begitu rupa Sudah benar-benar Sableng Dia rupanya mendengar ucapan naga kuning Si kakek setan ngompol Segera palingkan kepala Memandang kejurusan yang ditunjuk Astaga kagetlah si kakek Apa yang terjadi dengan anak itu Jangan-jangan dia sudah dipukas setan Hingga jadi gila Bertelanjang bulat begitu rupa Lihat Perabotannya gundal-gandil kemana-mana Gila betul Wiro Hai Wiro setan ngompol berteriak Suara teriakannya keras dan mengema di seantara Rimba Belantara karena dia berteriak Disertai pengerahan tenaga dalam naga kuning juga ikut berteriak Memanggil-manggil Wiro Malah anak ini berlari ke depan Tapi terhempas kembali seolah ada dinding yang tak kelihatan telah ditabraknya Wiro teriak naga kuning sambil lambai-lambai kantangan Wiro Anak sableng setan ngompol kembali berteriak Di ujung sana Dekat pendataran rumput liar Pendekar 212 kelihatan berjalan kian kemari seperti orang bingung Dia memandang ke langit Berpaling ke kiri atau ke kanan Memandang berteliling Sekali-sekali tangannya menggaruk-garuk kepala Agaknya dia sama sekali tidak mendengar teriakan naga kuning dan setan ngompol Dan memang aneh luar biasa bagi setan ngompol dan naga kuning karena saat itu Wiro sama sekali tidak mengenakan pakaian Dia berjalan polos kian kemari sambil memegang kapak sakti dan batu hitam Aneh Masakan dia tidak mendengar teriakan kita ujar setan ngompol Naga kuning juga terheran-heran Sepertinya ada sesuatu yang membatasi antara kita dengan dia dinding tak kelihatan itu Kita bukan saja tak bisa melintasi tempat ini Malah suara kita juga tidak bisa tembus ke sebelah sana kata naga kuning Otaknya bekerja Dia melihat sebuah batu sebesar kepalan Batu ini diambilnya lalu dilemparkannya ke arah Wiro di ujung lapangan Tapi bluk batu sebesar kepalan itu mental kembali Kalau tidak lekas merunduk batu itu akan mendarat di kening setan ngompol Terkencing-kencing si kakek memaki panjang pendek Bocah edan Kau mau membuat somplak kepala ku Wiro Hai Kau budek atau tuli? Torek Hah naga kuning kembali berteriak tapi sia-sia saja Wiro tetap tidak mendengar padahal jarak mereka hanya terpisah kurang dari tujuh tombak Jangan-jangan anak itu sudah dicium setan congek hingga telinganya jadi tuli Kata naga kuning aku khawatir dia bukan cuma tuli Tapi matanya juga ikut-ikutan tidak beres Masakan kita berada sedekat ini dia tidak bisa melihat ujar setan ngompol pula Kita cari jalan berputar Mungkin bisa tembus Jalan ke ujung sana baru memblok ke arah pedataran rumput kata naga kuning Setan ngompol setuju Dua orang itu lari ke ujung timur Setelah cukup jauh mereka memblok ke kiri Tapi bluk Buk kembali sosok mereka menghantam dinding yang tidak kelihatan Selagi terhuyung-huyung tiba-tiba naga kuning berseru Dia lenyap Wiro lenyap saat itu pendekar 212 yang tadi berada di dekat lapangan sebelah sana Kini memang lenyap tak kelihatan lagi Kemana kita harus mencari? Apa yang terjadi dengan anak itu setan ngompol tampak bingung sekali dan tak putus-putusnya menekapkan tangan ke bawah perut Aku tidak percaya pada segala macam setan, jin atau dedemit berkata naga kuning Jangan-jangan ada orang jahat berkepandaian tinggi menguasai kawasan rimba belantara ini sengaja hendak mencelakai Wiro berbisik naga kuning Kalau cuma masih namanya manusia, bagaimanapun tinggi kepandainya pasti bisa kita tembus Kau boleh saja tidak percaya Tapi ku rasa kita tengah berhadapan dengan sebarisan jin atau dedemit penguasa hutan Kita harus mencari seseorang untuk minta bantuan Aku punya firasat kalau tidak ditolong si Wiro itu tak bakal bisa keluar dari hutan ini sampai kiamat Dan kita tak bisa tembus masuk ke dalam kalau mau minta tolong pada siapa tanya naga kuning Nanti kita selidiki Yang penting kita harus tinggalkan tempat ini sebelum kita berdua juga ditelanjangi Walau dia sendiri yang berkata begitu tapi rasa takut tak bisa dibendungnya Begitu naga kuning lari meninggalkan tempat itu si kakek segera mengikuti sambil terkencing-kencing Sembilan Wiro duduk dengan paha dirapatkan Kapak naga geni 212 dan batu hitam diletakannya di atas pangkuan Memandang ke langit dilihatnya matahari mulai menggelincir ke barat Sampai saat itu dia masih bingung karena tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya Apalagi setelah hampir setengah harian dia mengelilingi rimba belantara itu namun tidak kunjung bisa keluar Tanpa setahunya sepasang meds mengintip dari balik serumpunan semak belukar lebat Tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah benda hijau melayang di udara lalu jatuh di tanah Beberapa langkah di hadapannya Pendekar 212 tidak segera memperhatikan benda apa yang jatuh di tanah itu Sebaliknya perhatiannya lebih tertuju pada arah datangnya benda tersebut Saat itu dia melihat ujung semak belukar di sebelah sana tampak bergerak-gerak Tanpa sadar akan keadaan dirinya dan mengira ada orang bermaksud jahat padanya Dia cepat melompat ke arah semak belukar sambil putar kapak maut naga geni 212 di atas kepala Sinar putih berkilauan bergulung di udara, suara seperti tawon mengamuk menderu Begitu Wiro menjejakan kaki di tanah di balik semak belukar, satu pekikan perempuan melengking keras di tempat itu Memandang ke depan Wiro dapatkan dirinya berhadap-hadapan dengan seorang gadis cantik berkulit hitam manis Karena hanya mengenakan pakaian terbuat dari daun-daun hijau yang disambung-sambung Maka lekuk-lekuk tubuhnya yang bagur dan kencang terlihat cukup jelas Ketika melihat Wiro yang tanpa pakaian tegak di hadapannya Kembali si gadis terpeki keras dan balikan badannya lalu lari kebalik semak belukar lain di sebelah kiri Murid yang Sinto gendeng baru sadar akan keadaan dirinya dan jadi kalang kabut berusaha menutupi aurat Dalam bingungnya dia hampir hendak lari, berlindung kebalik semak belukar yang sama di mana gadis tadi bersembunyi Gila! Apa yang terjadi dengan diriku? Aku takut dan malu bertemu orang Malah kini bertemu seorang gadis Siapa dia? Manusia sungguhan atau makhluk halus jejadian? Jangan-jangan dia hantu santet laknat yang kembali merubah diri hendak mencelakaiku Mungkin juga dia sosok orang yang kulihat malam tadi Tanda tanya Wiro lalu berlindung ke belakang semak belukar di mana sebelumnya gadis berbaju daun hijau tadi pertama kali semunyi Dari sini dia bisa melihat benda hijau yang masih tergeletak di tanah Ketika diperhatikannya sekali lagi baru dia menyadari Benda hijau itu adalah rangkaian daun-daun hijau yang dibentuk demikian rupa hingga merupakan sehelai celana pendek walau agak mekar di sebelah bahferlah Menyerupai pakaian perempuan Jangan-jangan gadis itu hendak berbuat baik Sengaja melemparkan pakaian dari daun itu untukku Ah Wiro garuk-garuk kepala Dia memandang ke arah semak belukar di seberang sana Si gadis agaknya masih sembunyi di tempat itu Wiro perhatikan kembali pakaian dari daun lalu berjingkat-jingkat sambil dua tangan yang memegang kapak dan batu hitam ditutupkan ke auratnya sebelah bawah Dia melangkah mendekati pakaian itu Ketika dia membungkuk hendak mengambil pakaian dari daun itu tiba-tiba dari balik sermak belukar terdengar si gadis berseru Tunggu si Ah Wiro memaki karena terkejut dan hentikan langkahnya Dia cepat tutup auratnya sebelah bawah lalu berpaling ke arah semak belukar Ada apa ini sebenarnya? Kau siapa? Apa celana dari daun itu bukan untukku dari balik semak belukar terdengar jawaban Celana itu memang untukmu Tetapi kau tidak boleh menyentuh dengan tanganmu Ambil celana dengan jalan menjepit dengan jari-jari kaki kananmu Lalu lemparkan ke udara Sebelum jatuh sambut dengan kepalamu Jika celana itu memang ditakdirkan menjadi pakaianmu Celana itu akan langsung melekat di tubuhmu Wiro tentu saja terheran-heran mendengar penjelasan itu Sambil garuk-garuk kepala dia membatin Aneh-aneh saja Ambil celana musti dengan kaki segala lalu Wiro berkata ditujukan pada gadis di belakang semak belukar Aku tidak tahu apa kau tengah menolanku Sedang mempermainkan diriku atau menyembunyikan kejahatan di balik semua kekeandahan ini Orang gila saja pasti tahu mana ada orang mengenakan celana dengan kera menjepit dan melemparkannya ke udara Gila dan aneh Aneh dan gila mengapa musti begitu dari balik semak belukar di seberang sana kembali terdengar suara orang menjawab Kau berada di dalam rimbalah sesat buntu Hutanlah sesat buntu ujar Wiro Dia ingat, lakasipo pernah menuturkan keangkeran hutan ini Lalu dia ajukan pertanyaan Apakah penguasa rimba belantara ini bukan? Kita senasib, apa maksudmu senasib? Tanya Wiro lagi Jangan banyak bertanya dulu Dengar, sebagian dari kawasan hutanlah sesat buntu ini berada di bawah pengaruh ilmu hitam Tak tembus pandang, tak tembus suara Para pri dan para dewa pun tidak sanggup menembus, melihat dan mendengar apa yang terjadi di sini Jika celana itu memang layak bagaimu maka begitu menyentuh kepalamu dia akan bergerak turun menutupi tubuhmu dari pinggang ke bawah Wiro terdiam sesaat Pakaian diari daun itu terletak di tanah di tempat terbuka Jika dia melakukan apa yang dikatakan si gadis Dari tempatnya bersembunyi gadis itu akan dapat melihatnya jelas sekali Aku akan lakukan apa yang kau katakan Tapi harap kau jangan memperhatikan siapa sudi memperhatikan Dari tadipun aku sudah membalikan diri jawab si gadis dari balik kerumpunan semak melukar Wiro ulurkan kaki kanannya Sialan Mengapa aku jadi keluarkan keringat dingin murid sento gendeng ini memaki sendiri di dalam hati Pakaian diari daun itu dijepitnya dengan jari-jari kaki kanan lalu Seperti yang dikatakan gadis berkulit hitam manis itu Wiro lemparkan benda itu ke udara Begitu melayang jatuh dia cepat sambut dengan kepalanya Wut saat pakaian dari daun itu melewati kepala Wiro Turun ke dada terus ke perut seolah dia tidak memiliki dua tangan yang menghalangi gerak Sesaat kemudian pakaian itu telah melingkar mentutupi auratnya mulai dari pinggang sampai ke paha Aneh Benar-benar aneh Seperti sulat saja kata Wiro sambil garu kepala Dia ingat pada gadis yang sembunyi di balik semak tak melukar Aku sudah berpakaian Terima kasih kau sudah menolongku Aku akan menemuhimu di belakang semak tak melukar Wiro kembali berhadap-hadapan dengan gadis berkulit hitam manis tadi Aku tidak mengenalmu Kau telah memberikan pakaian dari daun aneh ini padaku Siapakah sebenarnya? Apa maksudmu dengan ucapan kita senasib tadi namaku Luh Tinti? Aku sahabat Laka Sipo Laki-laki itu pernah menolongku dari tangan jahat hantu muka dua namaku Wiro Aku juga sahabat Laka Sipo Luh Tinti mengangguk Aku pernah mendengar riwayat dirimu dan dua sahabatmu dari Laka Sipo Kata si gadis pula Tiba-tiba Wiro ingat Aku harus keluar dari hutan ini Laka Sipo dalam bahaya Dia masuk dalam sebuah jaring iblis milik nenek jahat berjuluk hantu santek laknat Aku harus menolongnya Kau tak bisa berbuat apa-apa Kau tak mungkin bisa keluar dari dalam rimba belantara ini Kau berada di bawah pengaruh dan kekuasaan ilmu hitam hantu santek laknat Wiro terkejut apa? Bagaimana kau bisa tahu? Jangan-jangan kau adalah kaki tangan nenek jahat itu aku senasib denganmu Hantu santek laknat menjebloskan aku ke dalam rimba belantara ini atas perintah hantu muka dua Dulu aku adalah budak titik hantu muka dua yang dipaksa menjadi kaki tangan pembantunya bersama empat orang gadis lain Ketika aku melarikan diri bersama Laka Sipo, dia menuduh aku sebagai pengkhianat karena dia punya pantangan membunuh Maka dia menyuruh hantu santek laknat untuk menghukumku Aku dijebloskan ke dalam rimba belantara ini Tak mungkin bisa keluar lagi untuk selama-lamanya Ketika pertama aku dijebloskan ke dalam rimba ini, hal yang kau alami juga terjadi atas diriku Pakaianku musnah secara aneh begitu tersentuh sinar matahari Aku membuat dua pakaian dari daun Satu ku pakai sendiri, satu lagi yang kau kenakan itu Koma mengenai riwayat Luh Tinti Baka episode berjudul Periangsa Putih Selaka, selaka, Wiro berucap berulang kali Kapak maut naga geni 212 dan batu hitam saksi diselitkannya ke pinggang celana yang terbuat dari sambungan-sambungan daun-daun hijau itu yang ternyata selain tebal juga cukup kuat Kita memang telah dilanda celaka dihantam bala menyahu tiluh Tinti Apa benar katamu, kita selama-lamanya akan terpendam dalam rimba belantara ini Tak bisa keluar dan orang dari luar juga tak bisa menolong kita termasuk para peri dan dewa itulah nasib kita Jawab Luh Tinti sedih Aku tidak percaya Pasti ada care, pasti ada jalan Setiap ilmu hitam bagaimanapun hebatnya pasti ada titik kelemahannya Pada titik kelemahan itu kita dapat menghancurkannya Aku sudah tiga purnama berada dalam rimba celaka ini Gerak dan pandanganku terbatas Setiap aku coba mencari jalan keluar, aku hanya berputar-putar dan selalu kembali ke tempat semula Aku ingin menjerit, ingin menangis Bahkan kadang-kadang timbul jalan sesat dalam menak dan hatiku ingin bunuh diri saja Tapi, murid yang Sinto gendeng pandangi wajah dan sosok Luh Tinti jika tidak dalam keadaan seperti itu Dia akan menyadari betapa gadis berkulit hitam manis ini bukan saja memiliki wajah cantik jelita Tapi juga tubuh yang sangat bagus dan tersingkap di sana-sini penuh menggerahkan Sebaliknya Luh Tinti yang berada dalam keadaan lebih tenang setiap dia menatap para seng pendekar dadanya terasa bergebar Dia harus mengakui, tidak ada pemuda di negeri latanah silam yang memiliki wajah segagah pemuda asing ini Wiro kepalkan dua tangannya Lalu dia ingat akan lemuh menembus pandang yang didapatnya dari Ratu Duyung Padahal Luh Tinti dia berkata Kita pasti bisa keluar dari sini Aku akan berusaha lalu Wiro salurkan tenaga dalamnya ke kepala Matanya dikedipkan dua kali berturut-turut Dia memandang berkeliling Seperti diketahui dengan ilmu itu Wiro bisa melihat apa saja di kejauhan sekalipun terhalang sesuatu Namun saat itu sampai dia cucurkan keringat dingin dan sepasang matanya menjadi perih Dia tidak mampu melihat apa-apa Yang terlihat tetap saja semak belukar, pohon-pohon dan benda-benda lain yang ada di sekelilingnya Aku tak mampu ujar Wiro perlahan antara kecewa dan marah Wahai, sudah nasib kita seperti ini, aku tak mau menyerah pada nasib kata Wiro keras Kalaupun aku harus menemui ajar di dalam merimba celaka ini Nenek jahat bernama Hantu Santet Laknat itu harus ku habisi lebih dulu Tiba-tiba Wiro mencium bau aneh Nafasnya mendadak menjadi sesak Dadanya mendenyut sakit Tenggorokannya terasa panas Dia batuk-batuk berulang kali Lalu ada cairan mengalir keluar dari hidungnya Wiro meraba ke bawah bibir Hidungku berdarah kata Wiro terkejut Hal yang sama juga terjadi dengan Luh Tinti Tapi dia tampak lebih tenang Hawa aneh itu datang lagi, kata si dadis Dia memberi isyarat pada Wiro agar cepat mengikutinya meninggalkan tempat itu Tak lama kemudian setelah berjalan cukup jauh bau aneh itu lenyap Hawa aneh itu menerangkan Luh Tinti Bisa muncul setiap saat secara tak terduga Dan itu bukan cuma satu-satunya siksaan yang bakal kau alami Ada hawa aneh yang membuat meti menjadi perih berair serta hidung dan pelinga mengeluarkan cairan Ada hawa aneh yang membuat kulit terasa gatal Ketika digaruk rasa gatal berubah menjadi rasa melepuh Lalu belum lagi gangguan binatang-binatang jejadian Tadi malam aku diserang ular aneh kepala dua Pasti semua ini perbuatannya hantu santek laknat Siapa lagi kalau bukan dia, kau berjalan terus Kita ini mau kemana bertanya Wiro Dalam rimba belantara ini ada satu tempat yang sedikit agak aman Sebuah goa batu Masih jauh dari sini Cepat ikuti aku Tak lama berjalan mengikuti Luh Tinti Sekonyong-konyong Wiro mendengar ada suara orang memanggil-manggil di belakangnya Wiro tanda seru Wiro-Wiro Hai Kami ada di sini pendekar 212 segera hendak berpaling Tapi Luh Tinti cepat berteriak Jangan menoleh Jangan menyahuti memangnya Kenapa tanya Wiro heran Yang memanggilmu itu adalah suara gaib dari alam roh jahat Yang berada dalam kekuasaan hantu santek laknat Mana mungkin sahut Wiro Aku kenali betul Itu suara dua sahabatku Naga kuning dan kakak berjuluk si setan wompol Percaya padaku wahai sahabat Kita berada dalam rimbalah sesat buntu Rimba seribu celaka seribu petaka Kita berada di bawah kekuasaan hantu santek laknat Suara-suara yang kau dengar itu adalah tipuan jahat semata Kalau, kalau aku menoleh apa yang terjadi Tanya Wiro Jika kau sampai menjawab apalagi menoleh Kepalamu akan berubah tempat Bagian muka akan berada di sebelah belakang Yang belakang akan menghadap ke depan Kau akan tersiksa begini rupa selama 30 hari 30 malam aku tidak percaya kata Wiro Aku pernah mengalami sendiri pertama kali Dijebloskan ke dalam rimba belantara ini Menerangkan Luh Tinti Di belakang sana masih terdengar suara naga kuning Dan setan wompol memanggil-manggil Tapi bagaimana kalau suara itu sungguhan suara sahabat-sahabatku Mereka mungkin dalam bahaya percaya pada Kuiro Tapi Luh Tinti Kalau kau tidak percaya dan tidak mau ikuti nasihatku Silakan saja Menolehlah Berpaling ke belakang Tapi nanti jangan menyesal kata Luh Tinti dengan muka pucat Murid yang sintogen yang gerakan kepalanya Tapi setengah jalan dia merasa jerih juga dan hentikan gerakannya Luh Tinti hembuskan nafas lega Ayo, lekas ikuti aku Gowa itu masih jauh dari sini Wiro geleng-geleng kepala dan kembali berjalan mengikuti si gadis Baru saja mereka melangkah pergi di belakang sana Terdengar suara tawa keras Melengking tinggi menggetarkan seantara rimba belantara Gila, rutuk pendekar 212 Setelah berjalan cukup jauh Wiro beranikan diri ajukan pertanyaan Kalau tadi aku menoleh Apa hanya kepalaku sebelah atas saja yang berubah tempat? Kepala sebelah bawah apa juga ikut berpindah ke belakang Aku tak mengerti maksudmu Coba ulangi pertanyaanmu Kata Luh Tinti Wiro menyeringai Dia diam saja tidak mengulangi pertanyaannya Hai, apa yang kau tanyakan tadi? Tidak, tidak apa-apa tanda seru jawab pendekar 212 Luh Tinti hentikan langkahnya dan menatap sejurus pada Wiro Wajah si gadis kemudian tampak bersemu merah Cepat-cepat dia palingkan kepala dan melangkah pergi Wiro kembali menyeringai seraya garuk-garuk kepala Di sebelah depan Luh Tinti berkata dalam hati Laka Sipo memang pernah menuturkan riwayat dan sifat-sifat pemuda asing ini Tapi tidak kusangka, dalam keadaan seperti ini dia masih bisa bicara kurang ajar Sableng Wiro Sableng Kata orang di negeri sana Sableng artinya sinting, tidak waras Di sini artinya kencing kuda, dua-duanya betul Otak pemuda ini memang agaknya sedikit kurang waras Dan mulutnya bicara meluncur seperti kencing kuda Luh Tinti tertawa sendiri Kulihat kau tertawa Ada apa Luh Tinti bertanya Wiro Tidak, tidak ada apa-apa, jawab si gadis Pendekar 212 garuk-garuk kepala Ah, dia ganti membalas rupanya kata Wiro dalam hati Sepuluh Wiro pegang lengan Luh Tinti Sambil memandang berkeliling dia berkata Keadaan di tempat ini aneh sekali Barusan saja aku masih melihat matahari di langit dan cuaca terang-benerang Mengapa tahu-tahu di sini keadaan redup Matahari mendadak lenyap Udara berubah gelap seolah-olah siang telah berganti dengan malam Atau saat ini hari sebenarnya memang telah malam Aku menangkap suara jengkerik tiada henti di sekitar sini Lalu ada suara kodok Disentuh lengannya begitu rupa membuat Luh Tinti jadi bergebar Si gadis balas letakkan jari-jari tangannya yang halus di atas tangan Wiro Inilah kawasan yang ku katakan sedikit aman bagi kita Di luar sana sebenarnya hari masih siang Tapi di sini siang malam sama saja Suara jengkerik dan kodok tak pernah putus Katamu ada sebuah gua Aku tidak melihat apa-apa Kata Wiro pula Luh Tinti menunjuk pada tiga pohon besar yang tumbuh berdampingan Di balik pohon besar sebelah kanan ada satu gundukan tanah tertutup semak melukar liar Lalu ada barisan batu-batu besar Di bawah salah satu batu besar sebelah tengah ada sebuah lubang setinggi kepala manusia Itulah pintu goa Menurutmu tempat ini cukup aman bagi kita Memangnya hantu santet laknat tidak bisa memburu kita sampai ke sini Ini nenek jahat itu bisa saja gentayangan sampai ke sini Tapi setahuku dia tidak begitu suka mendatangi tempat ini Selama aku berada di tempat ini Apalagi di dalam goa Seolah-olah kekuatan jahatnya tidak bisa menyentuh diriku Tapi kau tak bisa mendekam terus-menerus di dalam goa itu kata Wiro Betul Tapi selama aku tidak tahu Caroline untuk menyelamatkan diri Maka goa ini satu-satunya tempat aku berlindung Ikuti aku Di luar sana sebentar lagi hari akan memasuki senja Senja akan berubah menjadi malam Jika malam tiba hantu santet laknat selalu gentayangan membuat hal-hal aneh untuk mencelakai diriku Luh Tinti dan Wiro melewati deretan tiga pohon besar Sementara itu suara jengkerik dan kodok serta binatang malam lainnya terdengar semakin keras dan berada di mana-mana Seperti yang dikatakan si gadis Di bawah salah satu batu besar itu kelihatan sebuah lubang setinggi manusia Tanpa ragu-ragu Luh Tinti segera memasuki lubang yang merupakan mulut goa Wiro bimbang sejenak Tiba-tiba ada hawa dingin menerpasek ujur tubuhnya Membuat Wiro menggeletar mengsigil Hawa aneh, pasti perbuatan jahat hantu santet laknat Pikir Wiro cepat-cepat dia masuk ke dalam goa Walau keadaan di dalam goa redup namun di sini udara terasa lebih hangat Kau tidak memiliki lampu minyak atau obor bertanya Wiro pada Luh Tinti Api adalah kawannya makhluk jahat seperti hantu santet laknat Aku tidak pernah menyalakan apapun di dalam goa ini Lalu di dalam sini apa yang akan kita lakukan tanya Wiro Kita berlindung dari ilmu hitamnya hantu santet laknat Paling tidak kau bisa beristirahat, mana mungkin aku beristirahat Aku harus mencari jalan menyelamatkan diri Lalu menolonglah Kasipo dan sahabatnya bernama Luh Santini Yang terjebak dalam jaring hantu santet laknat Luh Tinti menarik nafas dalam Dulu, hari-hari pertama aku tersesat ke dalam rimba belantara celaka ini Aku juga selalu berusaha mencari jalan untuk keluar dari hutan ini Tapi setelah berminggu-minggu tidak membawa hasil aku sadar Yang harus aku lakukan ialah bagaimana bisa mempertahankan hidup Dan menjaga agar tidak berubah pikiran alias gila Menyelamatkan diri sendiri saja tidak bisa Apalagi hendak menolong orang di luar sana Wiro terdiam walau kurang setuju dengan ucapan gadis berkulit hitam manis itu Di luar suara berisik di binatang malam masih terus terdengar berkepanjangan masuk dan bergaung sampai ke dalam goa Bersamaan dengan masuknya suara binatang-binatang malam tanpa disadari kedua orang itu Ikut bersama hembusan angin masuk pula satu hawa aneh Aku letih dan ingin istirahat, kata Luh Tinti dari sudut goa Lalu dia menguap Aku juga letih Perutku lapar, jawab Pu Wiro Mulutnya terbuka Seperti Luh Tinti dia juga ikut Ikutan menguap pendekar 212 Wiro Sableng Tidak tahu berapa lama dia terbaring lelap di lantai goa Ketika terbangun di adapati ada satu sosok hangat dan harum terbaring rapat di sebelahnya Satu tangan halus melintang merangkul di atas dadanya Darah seng pendekar mengalir lebih cepat Badannya terasa panas dan kencang Setiap dia menghela nafas, bau harum tadi masuk ke dalam alur pernafasannya Membangkitkan rangsangan aneh Wiro berusaha memalingkan kepala untuk mengetahui siapa gerangan yang tidur di sebelahnya sambil memeluk tubuhnya Sebelum dia sempat melihat wajah orang, satu suara berbisik hangat di telinganya Wiro, kau sudah bangun lalu ada satu benda lembut, hangat dan masah menjilapi daun telinganya Membuat pendekar 212 jadi merinding menggeliat Luh Tinti Wiro menyebut nama gadis itu karena suara yang barusan didengar dan dikenalinya adalah suara Luh Tinti Cepat-cepat Wiro bangkit dan duduk Karena si gadis tidak mau melepaskan rangkulannya, sosoknya jadi ikut bangkit dan kini terduduk di atas pangkuan Wiro Wiro, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu Aku lupa memberitahu sebelumnya Tanda seru Aku Luh Tinti aku, aku ingat satu kera yang bisa membuat kita keluar dari dalam rimbala sesat buntu ini Katakanlah, jawab Wiro ketika Luh Tinti hentikan ucapannya Tapi harap kau duduk di lantai Kalau kau duduk di pangkuanku rasanya aku tak bisa bernafas Luh Tinti tertawa Dengan menjadi aturun dari pangkuan Wiro, lepaskan rangkulannya dan duduk di lantai Walau keadaan di dalam goa itu redup dan agak gelap Namun Wiro masih bisa melihat bahwa saat itu di sebelah atas Luh Tinti tidak mengenakan apa-apa lagi Dadanya yang polos kencang menantang Senyumnya tidak berkeputusan dan sepasang matanya menatap tidak lepas-lepas dari wajah Wiro Kau seperti berubah Ada apa Luh Tinti tanya Wiro Wahai, aku terlalu bergembira, Wiro Seperti kau katakan tadi aku ingat ada satu kero yang bisa membuat kita mampu keluar dari rimba belantara terkutuk ini Kalau begitu lekas kau katakan agar kita secepatnya berusaha melakukan Jawab Wiro Bau harum yang merebak dari tubuh dan rambut si gadis membuat darah seng pendekar tambah bergejolak Apalagi jika sesekali dia memberanikan diri memandang ke dada Luh Tinti Kemudian matanya melihat pakaian hijau bagian atas yang sebelumnya dikenakan Luh Tinti terletak di lantai gua Wiro ambil pakaian yang terbuat dari daun-daun ini lalu menutupkannya ke dada si gadis Bicaralah Luh Tinti Katakan bagaimana caranya kita bisa keluar dari rimba belantara la sesat buntu ini Caranya sangat sederhana Wiro Kata si gadis dengan wajah ditengadahkan disertai layangan senyum dan mata membesar Kau mengawini aku, mengambil aku jadi istrimu Pendekar 21-2 tersentak mendengar kata-kata Luh Tinti itu Si gadis sebaliknya malah tertawa panjang Ucapanku belum selesai Kau sudah seperti ketakutan Kata Luh Tinti seraya pegang lengan Wiro Perkawinan ini hanya sekedar untuk memusnahkan kekuatan hitam Hantu santet laknat yang mengurung kita di hutan ini Kau tidak perlu selama-lamanya mengambil diriku sebagai istri Begitu kekuatan hitam hantu santet laknat musnah Kau boleh saja meninggalkan diriku Tapi, dengar dulu, potong Luh Tinti Jangan kau mengira perkawinan ini harus melalui segala macam upacara Atau meminta izin para peri dan dewa Cukup kita melakukan hubungan sebagai suami istri di dalam goa ini Itu sudah berarti kau mengawini diriku Hal itu tidak mungkin kulakukan Luh Tinti kata Wiro Mengapa tidak mungkin perkawinan adalah sesuatu yang suci dan sakral Mana mungkin kita kawin seperti kucing atau ayam begitu saja Luh Tinti tertawa panjang Kita ini memang bukan kucing dan bukan juga ayam Jadi kalau kita kawin bukan berarti kita kawin kucing atau kawin ayam Lagi pula perkawinan kita adalah demi untuk menyelamatkan diri dari malapetaka yang bisa mencelakai kita sampai kiamat Aku memilih celaka sampai kiamat Kata Wiro tegas sambil bangkit berdiri Dia segera ingat akan peristiwa yang dialaminya di Puri Pelebur Kutuk milik Ratu Duyung ketika berusaha menyelamatkan diri Seng Ratu dari Kutukan Jahat yang akhirnya membuat Wiro kehilangan semua kesaktian Mengenai Ratu Duyung harap baca serial Wiro Sableng berjudul Wasiat Seng Ratu terdiri dari 8 episode sedang mengenai peristiwa di Puri Pelebur Kutuk dapat diikuti dalam serial Wiro Sableng berjudul Tua Gila dari Andalas Terdiri dari 11 episode kini untuk bisa selamat dari tangan hantu santet laknat dan keluar dari rimba belantara la sesat buntu Apakah memang dia harus melakukan hubungan badan dengan Luh Tinti? Wajah Luh Tinti tampak berubah sedih mendengar ucapan Wiro tadi Wahai, kenapa kau berpikiran begitu dangkal? Bagaiku keselamatan diriku sendiri sudah tidak kupikirkan lagi, Wiro Aku justru ingin membantu menyelamatkan dirimu Apalagi kau mengatakan bahwa dua orang sahabatmu di luar sana yang mungkin berada dalam bahaya Lalu kau sendiri pula yang mengatakan bahwa Lakasipo dan Luh Santini terjerat dalam jaring hantu santet laknat Kuharap kau mau mempertimbangkan Semua yang akan kita lakukan bukan mencari kesenangan pribadi Tapi untuk menolong dirimu dan diri orang lain Atau mungkin kau tidak ingat lagi untuk kembali ke negeri asalmu di tanah Jawa sana Pendekar 212 pandangi wajah Luh Tinti tak berkesip Semua yang kau katakan itu benar adanya Tapi melakukan hubungan badan denganmu tak mungkin aku lakukan Luh Tinti tersenyum Perlahan-lahan dia bangkit berdiri Pakaian diaun yang menutupi dadanya jatuh ke lantai goa Kembali dada gadis ini tersingkap polos Tubuhnya kemudian dirapatkan ke badan Wiro yang tegak tersandar ke dinding goa Lalu dua tangan Wiro dibimbingnya ke pinggulnya Ketika Wiro menyentuh pinggul dadis itu Dia tidak merasakan apa-apa kecuali memegang kulit yang lembut dan halus Wiro melirik ke bawah Dadanya bergoncang Dia tidak tahu entah kapan dan bagaimana caranya si gadis telah membuka pakaiannya di sebelah bawah Karena saat itu dilihatnya Luh Tinti tegak tanpa sehelai daum pun menutupi auratnya Wiro, lakukanlah Demi keselamatanmu dan sahabat-sahabatmu Luh Tinti berkata lirih Wajahnya ditengadahkan Lidahnya yang merah basah tergantung antara bibirnya yang seperti delima merekah dan bergetar halus Luh Tinti, aku tidak bisa melakukan permintaanmu Aku yakin kau bisa Jika kau mau Jika tidak, berarti kau bukan saja tega mencelakai diri sendiri tapi juga tega membiarkan sahabat-sahabatmu menemui malapetaka Sambil berkata Luh Tinti semakin rapatkan tubuhnya ke badan Wiro Dua tangannya merangkul ke pinggang dan punggung pendekar 212 Lalu perlahan-lahan tubuh Wiro dibawanya luruh jatuh ke lantai goa Ketika gadis itu hendak menanggalkan pakaian di tubuh Wiro Seng pendekar segera sadar dia melompat berdiri dan lari keluar goa Wiro Luh Tinti bangkit berdiri, menyambar pakaian daunnya lalu mengejar Wiro sengaja menyembunyikan diri di tempat gelap, di antara dua batu besar dibalik serumpunan semak melukar Di sekelilingnya suara jangkrik di tingkah suara kodok terdengar tidak berkeputusan Sambil duduk Wiro genggam kapak sakinaga geni 212 yang diletakkannya di pangkuannya Luh Tinti, aku menaruh curiga Jangan-jangan gadis itu menyembunyikan satu niat jahat mengapa dia tiba-tiba menunjukkan sikap jalang Waktu bertemu pertama kali rambut dan tubuhnya tidak wangi Tapi tadi baunya harum sekali Dan bau harum itu merangsang darah di tubuhku Disengaja memakai minyak pemikat gila, hampir saja Jika dia memang tahu rahasia keluar dari hutan terkutuk ini seharusnya Wiro tanda seru pendekar 212 tersentak memandang ke depan Luh Tinti tahu-tahu sudah tegak di hadapannya Gadis ini telah mengenakan pakaian daunnya Mungkin aku telah melakukan satu kesalahan besar Aku, aku harus minta maaf padamu Si gadis duduk bersimpuh di tanah di hadapan Wiro Murid sento gendengu satu-sat gagang kapak saktinya Tak ada yang harus dimaafkan Luh Tinti Aku tahu maksudmu baik hanya saja aku tidak bisa melakukan apa yang kau minta Aku tak ingin membicarakan hal itu lagi Udara di luar sini terasa dingin Baiknya kita masuk kembali ke dalam goa Aku berjanji tidak akan menganggumu lagi Kau saja masuk ke dalam goa Kata Wiro sambil terus mengusap-usap kapaknya dan pandangi lubang-lubang senjata itu Entah mengapa saat itu muncul saja niat di hati murid yang sento gendeng untuk meniup kapak itu seperti meniup suling Apalagi di sekitarnya suara jangkerik dan kodok masih mengemat terus Wiro angkat kapaknya, dekatkan ujung gagang kapala kapak yang berbentuk kepala naga Jika mulut kepala naga itu ditiup dan lubang-lubangnya ditelusuri dengan jari-jari tangan maka senjata itu memang akan mengeluarkan suara seperti suling Dan kalau meniupnya dengan mengerahkan tenaga dalam maka suara yang keluar akan terdengar sangat keras, bisa-bisa memekakkan telinga Wiro menatap ke arah Luh Tinti sebentar lalu berkata Aku ingin berada di tempat ini barang beberapa saat Aku ingin sendirian Luh Tinti merasa tidak enak mendengar ucapan Wiro itu Namun dia tak bisa berbuat apa-apa Perlahan-lahan gadis ini bangkit berdiri Tetapi gerakannya tertahan sewaktu melihat Wiro mendekatkan gagang kapak yang berbentuk kepala naga itu ke bibirnya Wahai, apa yang hendak kau lakukan Wiro tanya si gadis Senjataku ini memiliki beberapa keandalan Satu di antaranya bisa ditiup dijadikan suling Aku ingin menenangkan pikiran Siapa tahu aku masih ingat beberapa nyanyian lama Kalau tiupan sulingku buruk, jangan kau tertawakan, Wiro Jangan kau lakukan itu Kata Luh Tinti Tiba-tiba seraya bangkit berdiri Wajahnya tampak lain Eh, jangan melakukan apa maksudmu Tanya Wiro Heran jangan tiup kapakmu Jangan keluarkan suara suling di tempat ini Memangnya kenapa? Jika kau tidak suka suara tiupan seru lingku masuk saja ke dalam goa dan tekap dua telingamu rapat-rapat kata Wiro pula Lalu kembali dia dekatkan mulut naga pada gagang kapak maut magageni 212 ke bibirnya Belum sempat dia meniup Luh Tinti berteriak seraya melompat Wiro Hentikan perbuatan itu Jangan Kau mengundang bencana besar Bencana apa tanya Wiro Aku tak bisa mengatakan Yang penting jangan meniup kapakmu Simpan senjata itu melihat air muka si gadis Mendengar nada suaranya yang keras pendekar 212 Wiro Sableng jadi curiga Tanpa perdulikan Luh Tinti Wiro meniup Kali ini Luh Tinti benar-benar marah rupanya Sekali dia bergerak tangannya menyambar hendak merampas kapak maut naga geni 212 dari tangan Wiro Namun Wiro tidak tinggal diam Masih tetap duduk kaki kanannya diajukan ke depan Menahan perut Luh Tinti hingga gerakannya merampas tidak bisa dilakukan Selagi si gadis berusaha menurunkan kaki Wiro sambil memukul Pendekar 212 tiup kapak saktinya Karena dia meniup dengan pengerahan tenaga dalam maka suara yang keluar menggema keras menusuk telinga Jangan teriak Luh Tinti sehaya menekap telinganya Wiro meniup terus, lebih keras dan tak karuan karena selain masih terus menahan tubuh Luh Tinti dengan kakinya agar gadis itu tidak bergerak lebih dekat Dia juga harus mengelakian kemari karena Luh Tinti mulai melepaskan pukulan-pukulan Ternyata pukulan si gadis bukan semelarangan karena mengeluarkan angin tajam pertanda ada pengerahan tenaga dalam tinggi Luh Tinti kembali berteriak Dadanya yang kencang beroncang keras Dari ubun-ubunnya ada asap putih mengepul tipis Wajahnya yang cantik tampak mengerenit mengkiri Bibirnya bergerak-gerak seperti tengah melafakan mantra Sepasang matanya mendelik Pendekar 212 meniup kapak saktinya lebih keras Luh Tinti menjerik dasyat Di udara yang redup gelap terdengar suara berderak seperti ada benda rengkah dan siap runtuh Daun pepohonan kelompok demi kelompok tampak jatuh berluruhan Suara jengkerik dan kodok yang tadi terdengar tidak berkeputusan lenyap seperti ditelan bumi Lalu disela-sela jari tangan Luh Tinti yang dipakai untuk menekap telinganya kiri-kanan Kelihatan ada cairan merah mengalir Darah Aku sudah curiga kata Wiro dalam hati Matanya tak berkesip terus mengawasi Luh Tinti Tiupan serulinya semakin menggila Kemudian terjadilah beberapa keanehan Kawasan sekitar goa yang tadinya redup perlahan-lahan menjadi terang Pemandangan yang tadinya sangat terbatas berangsur-angsur menjadi luas dan jauh Lalu yang sama sekali tidak terduga dan membuat pendekar 212 jadi merinding ialah Perubahan yang terjadi atas diri Luh Tinti Pakayan Luh Tinti yang sebelumnya berupa daun-daun hijau kini berubah menjadi sehelai jubah hitam Ketika Wiro melirik dirinya sendiri dia juga kaget Karena dapatkan pakaian putihnya yang sebelumnya sirna secara aneh kini telah melekat kembali DL badannya sementara celana yang terbuat dari daun-daun hijau masih menempel di atas pakaian putihnya Namun Wiro tidak perdulikan keanehan yang ada pada dirinya karena dia lebih memperhatikan apa yang terjadi pada Luh Tinti Wajah si gadis yang tadinya hitam manis cantik jelita ini berubah menjadi satu wajah menyeramkan dengan sepasang metu kecil menonjol tanpa alis Mulut dan hidungnya jadi satu membentuk paruh bengkok dan hitam Kalau tadi rambut serta tubuhnya menebar bau harum semerbat, kini sebaliknya memancarkan bau busuk Hantu santet laknat teriak Wiro kaget Jadi kau rupanya si nenek menyeringai geram Aku menawarkan madu, kau lebih suka minum racun Aku menawarkan kenikmatan hidup, kau lebih suka menelan hasap Habis berkata begitu si nenek keluarkan suara jeritan melengking seperti hendak merobek langit Dua tangannya lalu didorongkan ke depan sebelah Wiro Rakhlum selain memiliki ilmu hitam jahat Si nenek juga menguasai ilmu silat dan kesaktian tinggi serta kelicikan tipu daya tak terduga Karenanya dia bertekad untuk menghadapi hantu santet laknat habis-habisan Dua gelombang angin menyapu ke arahnya Wiro membentak garang Sesaat suara tiupan seruling menyap Sambil melompat ke atas dan jungkir balik di udara Wiro yang memegang kapak sakti di tangan kiri kembali meniup senjata itu Kali ini dengan pengerahan hampir 3 per 4 tenaga dalamnya Wiro Rakhlum sudah kelemahan ilmu hitam hantu santet laknat dalam menyerap kawasan rimba belantara lasesat buntu Yaitu tidak sanggup bertahan dan buyar terhadap kekuatan bunyi yang dasyat Mungkin itu sebabnya dia tidak terlalu suka berada di kawasan sekitar goa yang selalu dihantui suara jangkrik dan kodok terus menerus Walau suara-suara binatang itu tidak sampai membuyarkan ilmu hitamnya namun hatinya selalu tidak tentram jika telinganya mendengar suara aneh berkepanjangan Kawasan rimba belantara di mana dua orang yang bertempur itu berada semakin terang Daun-daun pepohonan tambah banyak yang rontok Tanah terasa bergetar Tapi hantu santet laknat yang menderita cedera pada dua telinganya tidak merasa gentar Marah besar melihat dua serangannya tadi luput, si nenek kembali mengeberak Sepasang matanya yang kecil menonjol ke depan mengeluarkan asap Wiro mengira dari dua matu itu akan melesat dua larik sinar mematikan Tapi ternyata tidak Malah secara tak terduga dari mulut si nenek yang berbentuk paruh melesat keluar dua larik kobaran api berbentuk sinar aneh warna biru Sinar api ini bergulung-gulung membentuk jaring yang kemudian dengan kecepatan kilat menebar ke arah pendekar 212 Api leblis penjaring roh seru pendekar 212 begitu mengenali benda yang melesat ke arahnya itu Jaring inilah sebelumnya yang telah menjerat lakasipo dan luh santini Sampai saat itu Wiro tidak mengetahui bagaimana keadaan kedua orang itu Hantu santet laknat keluarkan tawa mengekeh lalu sentakan mulutnya yang berbentuk paruh Mus jaring api biru menyambar ke arah kepala pendekar 212 Wiro hantamkan tangan kanannya melepas pukulan sinar matahari Sinar putih panas terang benderang berkiblat Bum sinar biru dan putih saling bentrokan di udara Tanah bergetar seperti dilanda gempa Pendekar 212 keluarkan seruan keras Tubuhnya terpental sampai dua tombak lalu terbanting di tanah Hawa panas mendera seolah badannya diselubungi kobaran api Ketika dia bangkit berdiri, kagetlah murid sento gendeng ini Kapak maut naga geni 212 tidak ada lagi di tangan kirinya Memandang ke depan, ternyata senjata itu telah berada dalam jaring api biru yang mengambang di udara Dikendalikan oleh hantu santet laknat lewat hidung dan mulutnya yang berbentuk paruh Walau kapak sakti yang masih berada dalam jaring api biru itu tidak mengalami kerusakan Namun sulit bagi wiru untuk merampasnya kembali Tua bangka jahat Kembalikan kapak itu padaku Si nenek keluarkan suara tertawa mengekeh Pemuda tolol Jangan bersombong diri mengira bisa mengalahkanku Kapak ini akanku kembalikan padamu asal kau mau bersumpah Bersedia menjadi kekasih peliharaanku Tua bangka tidak tahu diri leblis Penjaga neraka pun tidak sudi bergendak denganmu Kau akan menyesal jika tidak segera mengembalikan kapak itu padaku begitu Hik, hik, hik si nenek kembali mengekeh Kau inginkan kapak silakan mengambil sendiri lalu hantu santet laknat goyangnya kepalanya Jaring api iblis serta merta lenyap Kapak naga geni 212 kini berada di tangan kiri si nenek Dengan tangan kanannya hantu santet laknat tiba-tiba merorotkan bagian dada jubah hitamnya sebelah atas hingga diakini tegak dalam keadaan setengah telanjang Gagang kapak naga geni 212 diciumnya sambil tertawa terkekeh-kekeh Bagian gagang yang berbentuk kepala naga dihisap-hisapnya dengan cara menjijikan Lalu senjata itu diletakkan yang di atas dadanya yang keok Secara aneh kapak sakti itu menempel di dadanya Wahai, kau tunggu apa lagi? Kau inginkan kapakmu kembali? Silakan ambil berseruhan tusantet laknat sambil berkacak pinggang dan senyum-senyum genit jahana merutuk pendekar 212 Sesaat dia hanya bisa tegak dengan mata mendeli Ho, oh, kau tak mau mendekati diriku, tak mau mengambil kapak karena takut menyentuh dadaku yang buruk Jangan takut anak muda Saat ini aku bukan lagi hantu santet laknat si nenek buruk Tapi aku adalah gadis-gadis yang mengasihimu Lihat, kau tinggal memilih mana yang kau suka Pandang baik-baik saat itu pendekar 212 memang masih memandangi si nenek dengan penuh geram Tapi mendadak dia berseru kaget dan tersurut beberapa langkah Sosok dan wajah hantu santet laknat mendadak berubah menjadi wajah sosok setengah telanjang ratu duyung Lalu berubah menjadi sosok dan wajah angini lalu pandan surit dan malah bunga alias suci Gadis yang telah meninggal di tanah Jawa itu Begitu terus berganti-ganti Astaga, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu membatin Wiro dengan tubuh bergetar Kau tidak ingin mengambil kapak dan menyentuh dadaku Aku kekasihmu Bidadari angin timur sosok di depan Wiro berucap Dan saat itu Wiro benar-benar melihat sosok utus serta wajah cantik Bidadari angin timur tegak tersenyum di hadapannya dalam keadaan dada membusung putih dan polos Selagi Wiro terpana tak bergerak sepketi itu tiba-tiba di udara melesat cahaya biru dan wood hantu santet laknat Pergunakan kelengahan lawan untuk menyerang Apil belis penjaring roh kembali melesat Menebar mencirat ke arah pendekar 212 Kau tak akan bisa lolos Kali ini kau tak akan bisa menyelamatkan diri Masuk ke dalam jaring Masuk ke dalam jaring suara hantu santet laknat menginyang aneh di telinga Wiro Ternyata nenek jahat ini telah pergunakan ilmu kesaktiannya yang disebut menyadap suara batin Ucapannya itu masuk ke telinga Wiro Menyerap ke dalam otak dan hatinya Antara sadar dan tidak murid sento gendeng kini bukan cuma berdiri diam Tapi malah melangkah maju seolah menyambut kedatangan jaring api birir yang hendak menggulung dirinya dari atas Wiro awas satu teriakan keras tiba-tiba menggeledek di tempat itu Membuat pendekar 212 segera sadar dan cepat jatuhkan diri di tanah Bergulingan sambil lepaskan satu pukulan sakti dalam jurus tangan dewa menghantam rembulan Ini adalah salah satu dari tujuh inti jurus pukulan sakti yang didapatnya dari sebuah kitab sakti yang diberikan Datuk Rao Basaluang Ameh Makhluk yang dianggap setengah manusia setengah dewa Bakal serial Wiro Sableng berjudul 8 Sabda Dewa Yang merupakan episode keempat dari delapan episode Buum satu ledakan dasyat menggelegar di udara Sosok Wiro terhenyak amblas sampai satu jengkal ke dalam tanah Sekujur tubuhnya seperti memar dan tulang belulangnya laksana terpanggang Dadanya mendenyut sakit dari sela bibirnya mengalir darah Di atas sana jaring api biru terpental sampai dua tombak Tapi kembali melayang cepat ke bawah Kali ini tidak menyerang ke arah Wiro Tapi pada orang yang tadi berteriak memberi peringatan padanya Terhuyung-huyung Wiro keluar dari dalam lubang di tanah Ketika dia memandang ke depan terkejutlah pendekar 212 Semula dia tidak mengenali Tapi kemudian sadar Orang yang hendak dilibas jaring api biru itu adalah Luh Tinti Yang kini mengenakan pakaian berwarna hitam Pakaiannya yang terbuat dari daun-daun hijau masih melekat di tubuhnya Selaka Luh Tinti Dia pasti tak bisa menyelamatkan diri dari jaring api itu Aku tak mungkin menolongnya tiba-tiba Wiro ingat dari mulutnya ke lisar seruan keras Sepasang pedang dewa saat itu juga dari sepasang meta pendekar 212 Memancar dua larik sinar hijau berbentuk sepasang pedang Sesaat lagi jaringan api biru akan jatuh menimpa dan menggulung Luh Tinti Dua pedang aneh itu berkiblat ganas Udara dibeset oleh dua larik sinar hijau Lalu taar, taar dua ledakan keras menggelegar Wiro terbanting ke tanah Luh Tinti terpekik dan terguling-guling babak belur Tapi selamat di sebelah sana Hantu santet laknat menjerit keras Tubuhnya mencelat sampai tiga tombak lalu muntahkan darah hitam Tertatih-tatih si nenek bangkit berdiri Dari kepalanya mengepul asap putilmu sepasang pedang dewa Yang juga didapat Wiro dari datuk basa luang ameh sirna Jaring api biru lenyap entah kemana Tapi luar biasanya ternyata si nenek masih memegang kapak maut naga geni 212 di tangan kanannya Dia meludah ke tanah lalu memandang beringas pada Wiro Jangan kira kau bisa mengalahkan aku, anak muda Kapak saktimu menjadi milikku Hik, hik, hik si nenek kembali meludah Lain waktu aku akan kembali Tidak untuk membunuhmu Tapi untuk bercinta denganmu Kau tak akan ku lepas sampai hari kiamat sekalipun Aku sudah terlanjur jatuh cinta padamu Hik, hik, hik selamat tinggal anak muda Selamat tinggal kekasihku Hik, hik, hilt pendekar 212 jadi merinding mendengar kata-kata hantu santet laknat itu Sosok si nenek berkelebat dan dimatuhi Rodia seperti melayang terbang ke udara Hingga dia tidak mungkin mengejar Padahal ini adalah tipuan ilmu hitam belaka karena sebenarnya saat itu hantu santet laknat hanya berjalan biasa meninggalkan tempat itu Kembalikan kapaku teriak Wiro Di udara Wiro melihat hantu santet laknat melayang terbang semakin jauh dan akhirnya lenyap dari pemandangan Mati aku keluh Wiro sambil tepuk keningnya sendiri lalu jatuhkan diri Untuk beberapa lamanya dia terduduk menjelepok di tanah Kemudian pandangannya membentur sosok Luh Tinti yang tergelimpang tingsan Ketika tubuh gadis itu bergerak menggeliat Wiro segera mendekati untuk menolong Luh Tinti Kau betulan Luh Tinti tanya Wiro Dia khawatir kalau-kalau gadis itu lagi-lagi adalah jelmaan ilmu hitam hantu santet laknat Luh Tinti buka dua matanya Wiro, katanya perlahan Syukur kau masih hidup Tadinya aku sudah putus asa, tunggu Bagaimana aku tahu kau adalah Luh Tinti yang asli Bukan jejadian hantu santet laknat kata Wiro sambil tetap menjaga jarak dan berlaku waspada Aku memang tidak bisa membuktikan, kata Luh Tinti pula Tapi jika kau bersangsi, wahai, tinggalkan saja diriku sekarang juga Wiro garuk-garuk kepalanya Kalau begitu biar aku yang membuktikan, kata Wiro pula Lalu pendekar 212 selurkan tangan kanannya ke dada si gadis raya berkata Jika kau masih inginkan kita bersenang-senang di dalam goa Apa boleh aku merabah dadamu lebih dulu berubah para seluh Tinti sepasang matanya mendelik Aku tidak percaya pada pendengaranku Bagaimana mungkin kau berbuat dan berucap seperti itu pada ku Wiro menyeringai Sambil garuk-garuk kepala dia berkata Sekarang aku yakin kau Luh Tinti betulan, aku tak mengerti Memangnya ada apa tanda tanya-tanya si gadis Kalau kau Luh Tinti jejadiannya hantu santet laknat Waktu aku katakan hendak merabah dadamu tadi pastika sudah membuka pakaianmu dan angsurkan diri merahlah para seluh Tinti Nanti aku ceritakan bagaimana nenek keparat itu hendak mengelabuhiku Sekarang terangkah apa yang terjadi dengan dirimu Wiro lalu menolong Luh Tinti bangkit dan duduk Maka Luh Tinti lantas menuturkan Malam tadi sewaktu kita berada dalam goa Tiba-tiba hantu santet laknat muncul Dia menginjak ulu hatiku dengan kakinya hingga aku tidak sadar Ketika tadi aku siuman ku dapat cederiku dicampakan si nenek di satu tempat tak jauh dari sini Tubuhku terbungkus pakaian ku sendiri yang dulu pernah sirna terkena sentuhan matahari Selain pakaian ini, seperti kau lihat aku masih mengenakan daun-daun hijau ini Luh Tinti lalu membuka dan campakan daun-daun hijau di atas pakaiannya itu Wiro mengikuti, menanggalkan dan membuang celana daunnya Aku yakin telah terjadi sesuatu yang membuat musnah ilmu hitam si nenek Lalu aku mendengar suara bentakan-bentakan serta tawa cekikikan hantu santet laknat Aku cepat-cepat menuju ke sini, aku harus berterima kasih sekali lagi padamu Kalau tadi kau tidak berteriak memberi ingat Aku pasti sudah dilibas nenek celaka itu di dalam jaring apinya Wiro ingat padalah kasih poh, Luh Santini dan kawan-kawannya Aku harus meninggalkan tempat ini Aku mesti mencari kawan-kawanku Menolonglah kasih poh dan Luh Santini Aku ikut bersamamu kata Luh Tinti pula Wiro pandangi si gadis sambil garuk-garuk kepala Ada apa? Tanya Luh Tinti Sebenarnya aku lebih suka kau menggunakan pakaian dari daun itu Daripada pakaian hitam yang menyembunyikan kebagusan tubuhmu ini Pemuda bermata gatal kata Luh Tinti Saya memencet hidung pendekar 21-2 hingga Wiro terpeki Kesakitan meski keadaannya babak belur dan dia tidak dapat menjaring Wiro Namun hantu santet laknat masih terhibur karena dia berhasil mendapatkan senjata sakti kapak maut naga geni 212 milik Wiro Sableng Lagi pula seperti yang tadi diucapkannya tanpa malu si nenek memang telah jatuh cinta pada pendekar kita Sambil berjalan dia berkata sendirian kapak sakti ini akan ku bawa ke gunung Latinggi Maru Akanku buang ke dalam kawahnya Biar terpendam seumur-umur Betapapun aku mencintainya aku tetap harus berjaga-jaga habis berkata begitu si nenek lantas meludah Ludahnya masih bercampur darah pertanda dia menderita luka di dalam Baru saja hantu santet laknat meludah Bahkan ludahnya belum sempat jatuh ke tanah tiba-tiba ada satu suara di belakangnya berkata Daripada jauh-jauh dan susah-susah pergi ke gunung Latinggi Maru untuk membuang kapak itu Lebih baik serahkan saja padaku pemiliknya dicintai tapi barangnya mau dibuang Hik, hik, hik Lucu juga nenek pot satu ini kejut hantu santet laknat bukan kepalang Dalam hati dia membatin Walau keadaanku seperti ini, tapi adalah aneh Aku sampai tidak tahu dan tidak mendengar kalau ada beberapa orang mengikuti langkahku di sebelah belakang Agaknya mereka memiliki kepandayan tinggi dengan cepat si nenek memutar badan dua belas karena mengejar setengah hati dan sambil mencari ayam jantan Akhirnya si nenek berjuluk nenek selaksa angin alias selaksa kentut itu kehilangan jejak hantu langit terjungkir Tapi nenek kurang waras ini agaknya tidak begitu peduli Siang itu dia tampak duduk di bawah sebatang pohon rindang Keranjang besar berisi tiga ekor ayam terletak di hadapannya Di sekitarnya tujuh ekor ayam bergelimpangan mati dengan dubu ramblas karena telah dicabuti kibulnya untuk disantap Si nenek pelunjurkan sepasang kakinya Dadanya sesak turun naik sambil usap-usap perutnya dia memandang ke arah keranjang Aku sudah menelan tujuh puluh empat kibul ayam jantan Tinggal tiga ekor itu Huh, aku akan sembuh Pasti sembuh Kalau tidak, pemuda asing itu akan ku cabut dubunya, akan ku betot ususnya Tiga ekor lagi Tapi aku benar-benar kenyang Rasanya mau muntah luh kentut alias nenek selaksa kentut usap-usap perutnya yang gembul Lalu buut, perut dia terkentut Sekali ini si nenek memandang berkeliling, lalu pegang-pegang pantatnya sendiri Bola matanya yang kuning berputar-putar Kentutku terdengar aneh sekali ini Buutnya pendek lalu ada perutnya Hik, hik, hik Enak juga kedengarannya Jangan-jangan aku memang siap sembuh girang sekali si nenek jadi bersemangat Lalu dia ambil salah seekor ayam dalam keranjang Dengan cepat binatang itu dipesianginya Dijebol ujung duburnya lalu, dimakan mentah-mentah Begitu habis disambarnya ayam kedua Masih megap-megap dia tancap ayam ketiga Dengan mat mendelik setelah menelan kibul ayam yang terakhir si nenek berteriak seraya melompat Tujuh puluh tujuh Aku sudah menelan tujuh puluh tujuh kibul ayam Aku sudah sembuh si nenek merasakan geli-geli di sekitar duburnya Lalu but, pret dia kentut lagi Dengan suara aneh tidak seperti biasanya Heh, bagaimana ini? Aku masih kentut Berarti belum sembuh Kurang ajar Apakah aku telah tertipu? Aku harus mencari anak itu Tiba-tiba semak belukar di samping kiri si nenek bergerak Luh kentut cepat berbalik seraya hendak menghantam dengan tangan kanannya Nek, jangan Ini kami satu suara berseru Lalu, dua sosok berkelebat dan muncul lagi hadapan Luh kentut Kalian hardik si nenek muka kuning dengan mati melotot Mana kawanmu yang bernama Wirosa Bleng itu Kami justru kehilangannya jawab Salah satu dari dua orang yang barusan datang yang bukan lain adalah naga kuning Kami tengah mencarinya Dia lenyap dan tak muncul lagi setelah mengikuti seorang gadis bernama Luh Cinta Menerangkan orang kedua yaitu si kakek berjuluk si setan ngompol Hem, dia berani menipuku Sekarang malah asik bercinta dengan gadis bernama Luh Cinta itu kurang ajar Kau bakal menerima pembalasan kuiro Aku setengah mati menelan tujuh puluh tujuh kibul ayam jantan Penyakit kentutku ternyata tidak semibu hebut Alfred Nek, jangan salahkan sahabat kami Jika mendengar kentutmu ku rasakah sudah hampir semibu Hampir semibu bagaimana? Apa kau tuli tidak mendengar aku masih kentut-kentut bentak si nenek kepada setan ngompol Hingga kakek ini terpancar air kencingnya Tunggu Nek, naga kuning menyahuti Kau memang masih kentut-kentut tapi apa kau tidak menghitung Sekarang kentutmu jauh berkurang Tidak terus-terusan seperti dulu Lagi pula kalau dulu kentutmu panjang buut, buut, buut Sekarang kau cuma kentut pendek-pendek saja But Dan sekali-sekali Lalu ada tambahan pret Apa itu tidak berarti kau sudah hampir semibu malah kentutmu terdengar indah lucu-indah lucu bapak moyangmu Aku tetap harus mencari pemuda itu Kalian berdua harus menunjukkan di mana dia berada kami tidak tahu Nek, sungguh jawab naga kuning Sahabatku Nenek Muka Kuning Setan ngompol ikut bicara Jika kau hendak mencelakai Wiro padahal dia telah menolong menyembuhkan penyakit kentutmu Paling tidak mengulangi Bisa-bisa kau nakal kena kutuk ke kek match lebar kuping sumplung Kena kutuk apa maksudmu? Apa telingamu yang sebelah lagi mau ku ambil dan ku pindah ke selangkangan musir kencing si kakek langsung terpencar? Tergagak-gagak setan ngompol berkata Maksud kami berdua baik Memberi tahu agar kau tidak salah kaprah Aku tidak mengerti Apa itu salah kaprah bentak luh kentut? Begini Nek, naga kuning coba menerangkan Sahabat kami Wiro Sableng telah menolongmu Walau penyakit kentutmu tidak sembuh seluruhnya tapi dibanding dulu sudah jauh berbeda Kini kau cuma kentut sekali-sekali Kentutmu jadi pendek lalu ada sedikit hiasan pret di belakangnya Kau bukannya berterima kasih pada sahabatku itu tapi malah mau mencelakainya Mencelakai orang yang telah menolong bisa-bisa penyakit kentutmu kambuh kembali Malah lebih parah, lebih panjang Bagaimana kalau kau nanti kentut sambil kepulkan asap dari duburmu Habis berkata begitu naga kuning tekap hidung dan mulutnya mencegah Jangan sampai tersembur tawanya Anak kurang ajar Jangan kau berani menakut-nakuti diriku Kuperas peralatanmu baru tahu rasa nenekmu kakuning Ulurkan tangannya ke bagian bawah perut naga kuning Si bocah tentu saja cepat-cepat melompat selamatkan diri Setan ngompol walau agak takut-takut segera berkata Anak itu tidak menakut-nakuti Kalau kau tidak percaya padanya harap percaya padaku Kita sama-sama tua, aku tua wajar Kau tua terjemur, bau dan buruk semprot nenek selaksa kentut Si setan ngompol tersurut dua langkah Sambil menahan kencing dengan suara perlahan dia berkata Terserah padamu Aku hanya memberitahu Kalau kau sampai salah kau perah bisa celaka Apakah suka nanti setiap kentut kau juga sekaligus menkret Naga kuning membuang muka menahan tawa Si setan ngompol pura-pura membetulkan celananya padahal sudah tidak sanggup menahan kencing Kedua orang ini melirik ke arah si nenek muka kuning Saat itu luh kentut tampak terdiam seperti berpikir-pikir Diam-diam dia merasa kecut apalagi mendengar ucapan si kakek Bagaimana kalau nanti dia benar-benar kentut dan menkret hanya gara-gara hendak mencelakai penuda bernama Wiro Sableng itu Si nenek melangkah mondar mandir Diam-diam dia mengakui dan sebenarnya merasa senang karena kentutnya kini memang hanya tinggal sekali-sekali Walaupun kentut, suaranya tinggal pendidik dan ada tambahan pret yang oleh si bocah bernama Naga Kuning itu disebut sebagai sesuatu yang indah Satu senyum akhirnya menyeruak di wajah si nenek Dia memandang pada dua orang di hadapannya Baiklah, aku memang pantas berterima kasih pada sahabatmu bernama Wiro Kencing Kuda itu Kebaikan seharusnya memang mesti dibalas dengan kebaikan Aku akan renang carinya untuk berterima kasih bukan untuk mencelakainya Kau memang orang yang rendah hati tinggi budi memuji setan ngompol baik hati dan NGG Lumayan caket kata Naga Kuning menyambungi Caket? Apa itu caket? Tanya Luh Kentut tak mengerti Caket partinya kau cantik selangit tembus jawab Naga Kuning Si nenek tertawa mengekeh Kau pandai memuji tapi di balik pujianmu itu kau masih bercanda nakal mempermainku Mana ada di dunia ini nenek-nenek punya kecantikan selangit tembus Kau salah berucap Bukan selangit tembus tapi selangit gosong Hik, hik, hik setelah mendungak ke langit sebentar si nenek berkata Kita segera saja mencari sahabatmu itu Aku khawatir anak murid hantu santet laknat bernama hantu Barakaliatus itu telah berbuat macam-macam mencelakai orang Naga Kuning Lalu menceritakan di mana dan bagaimana terakhir kali dia dan setan ngompol melihat Wiro dalam keadaan tanpa pakaian berada di satu pedataran liar dalam merimba belantara la sesat buntu Kawanmu itu sudah kena sirap nenek dukun jahat itu Kalau kita sampai terlambat bisa-bisa mereka berdua sudah jadi suami istri-suami istri naga kuning terkejut Apa setan ngompol tersentak kaget, tak percaya pada pendengarannya Kurasa anak itu belum cukup gila untuk mau bercinta dengan si nenek buruk bau itu luh kentut menyeringai Hantu santet laknat bukan dukun jahat namanya kalau tidak mampu menyerap menipu orang Setahuku dia punya ilmu hitam yang disebut ilmu bersalin rupa Dia bisa merubah diri menjadi gadis paling cantik di muka bumi ini Apa sahabatmu si sableng itu tidak akan terangsang celaka Wiro benar-benar dalam bahaya besar kata Naga Kuning Aku punya dugaan, kalau hantu santet laknat menjebak pemuda seperti sahabatmu itu Dia pasti punya satu maksud tersenyum Kita berangkat sekarang juga ke rimbala sesat buntu nek Sebelum pergi, aku mau tanya apa potongan kuping kananku masih ada padamu Bertanya setan ngompol harap-harap cemas Aku tak tahu aku simpan di mana kupingmu itu Entah sudah kubuang entah sudah kujadikan makanan anjing celaka setan ngompol tersurut pucat dan keluarkan kencing Tangan kanannya mengusap-usap pelingah kanannya yang tak ada daunnya lagi Karena memang sudah diambil oleh nenek tukang gentut itu Waktu berada di goa tempat disembunyikannya patung luh mintari Baka episode berjudul Hantu Langit Terjungkir Kemampuan si nenek mengambil dan memindah bagian-bagian tubuh manusia ini dimungkinkan Karena dia mempunyai ilmu yang disebut menahan darah memindah jasad Memangnya kenapa kau tanyakan kupingmu itu bertanya luh kentut Sesuai perjanjian, kuping itu untuk jadi jaminan bahwa kau bisa disembuhkan Sekarang kau sudah bisa dikatakan sembuh Lagi pula bukankah kita ini sekarang sudah bersahabat setan ngompol berkata sambil tersenyum dan kedip-kedipkan matanya Si nenek muka kuning tertawa masam Dia merabah-rabah pakaian kuningnya, renang cari-cari di setiap sudut sosok tubuhnya Merabah sampai di bawah perut si nenek berhenti Matanya yang kuning menatap pada setan ngompol lalu dikedipkan Si nenek kemudian balikan badannya sambil mengangkat pakaian kuningnya ke atas Sesaat kemudian ketika dia kembali membalik Potongan kuping kanan setan ngompol sudah berada di tangan kirinya Ini, kau ambillah kembali Aku memang tidak butuh lagi kupingmu ini setan ngompol menerima potongan kupingnya Benda itu terasa hangat, basah dan bau pesing Nek, kau letakkan di mana kupingku ini tadi tanda tanya-tanya setan ngompol Kakek tolol Coba kau cium sendiri kau pasti sudah tahu ku simpan di mana daun telingamu itu Jawab si nenek lalu berpaling pada naga kuning Kedua orang ini kemudian sama-sama tertawa cetikikan Aku tanda seru setan ngompol kibas-kibaskan putongan daun telinganya Bagaimana ini? Bagaimana aku menempelkannya ke telingaku kembali? Nek tanda seru luh kentut ambil daun telinga yang dipegang si kakek lalu ditempelkannya ke telinga kanan setan ngompol Tapi tempelannya ternyata terbalik Bagian daun telinga yang seharusnya menghadap ke depan diletakkannya di sebelah belakang Akibatnya setan ngompol merasa bising karena telinga kirinya menangkap suara dari depan senang Telinga kanan menangkap suara dari sebelah belakang Naga kuning yang mengetahui hal ini diam saja sambil menahan ketawa Sudah kau puas sekarang tanya luh kentut Pu puas nek Tapi ah aku tak tahu apa yang salah pada diriku Tempat ini tiba-tiba seperti bising kek kata naga kuning Kau seperti masih menyesali diri Seharusnya kau berterima kasih pada nenek itu Dia telah mengembalikan potongan daun telingamu Aku memang berterima kasih jawab naga kuning Tapi kau tahu di mana dia menyirempanku pingku ini kata setan ngompol dengan mati melotot Sudahlah, mengapa hal itu diributkan? Kau sudah dapatkan telingamu kembali dan sudah dipasangkan di tempatnya semula Tapi apa kau tidak melihat tadi? Dia meletakkan kupingku di anunya Sudahlah kek, seharusnya kau berterima kasih dan merasa senang Si nenek sudah menyimpan dan menempatkan daun telingamu di tempat yang paling aman Sedap hangat dan terhormat Sedap bapak moyangmu Daun telingaku malah basah dan bau kata setan ngompol Naga kuning tertawa cekikikan Tanpa perdulikan si kakek dia segera melangkah menyusul nenek muka kuning yang sudah berjalan duluan menuju rimbala sesat buntu Di sebelah belakang si kakek berjalan mengikuti Sesekali dia usap daun telinganya yang nasah Lalu tangannya didekatkan ke lubang hidung Sial Tapi hem Baunya lama-lama terasa enak-enak sedap Betul juga omongan bocah sialan itu si kakek lalu mesem-mesem tertawa Melangkah sambil mengendus-endus jari-jari tangannya Terima kasih telah menonton!